Medan perang telah hancur, dan Wang Wei tidak bisa lagi merasakan keberadaan rekan-rekannya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mendengar suara apapun dari jauh. Pada titik ini, dia sudah bertukar lebih dari 100 pukulan dengan mereka berempat. Dia sendiri telah melepaskan lebih dari 1000 pedang dan 10 teknik roh. Namun, baik pedang ki yang berwarna darah maupun teknik roh tidak berhasil mendarat pada mereka berempat. Selama mereka mendarat, ki kematian akan dengan cepat meresap ke dalam tubuh mereka, dan secara signifikan mempengaruhi kemampuan bertarung mereka. Mereka berempat sangat pintar, mereka mempertahankan serangan berbentuk kipas, tidak memberi Wang Wei kesempatan untuk menerobos serangan mereka. Wang Wei tidak punya cara untuk menembus serangan gabungan mereka. Jubah darah mereka terus-menerus digunakan untuk mengurangi energi Wang Wei, sehingga mereka berempat mengeluarkan energi jauh lebih sedikit daripada Wang Wei. Wang Wei, yang energinya tersisa kurang dari 50%, kini tinggal kurang dari 30%, bahkan mungkin 20%. Ini sudah merupakan penipisan energi yang sangat serius. Wang Wei dapat dengan jelas merasakan kelemahan dan kekosongan di tubuhnya. Jubah darah akan terus-menerus menyerap energi dari tubuh penggunanya. Ketika energi penggunanya habis hingga titik tertentu, jubah darah tidak akan runtuh, namun mereka tidak akan mampu menopang dirinya sendiri dan tidak akan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Mereka berempat sangat peka terhadap kondisi Wang Wei, namun meski begitu, mereka tidak menyerang ke depan dan mencoba membunuh Wang Wei dalam pertarungan jarak dekat. Mereka sangat jelas bahwa jubah darah Rasroh sangat berbahaya selama jubah darah itu tetap utuh. Dan bahkan jika jubah darahnya meledak, individu Rasroh masih bisa meledakkan dirinya sendiri. Peledakan diri individu Spirit Rache bukanlah lelucon. Mereka berempat tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya dalam jarak dekat. Bahkan 60 ribu kaki pun terasa agak jauh. Apa yang perlu mereka lakukan sangat sederhana. Mereka perlu mempertahankan kondisi mereka saat ini sampai individu Spirit Rache meninggal. Dari awal hingga akhir, mereka telah menyerang dari jauh, tidak memberikan kesempatan kepada individu Spirit Rache untuk melarikan diri. Energi Wang Wei telah terkuras, dan mereka berempat semakin bersemangat sekarang karena kemenangan telah tiba di hadapan mereka. Alih-alih memperlambat serangan mereka, mereka justru meningkatkan tekanan pada Wang Wei. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memblokir semua serangan mereka. Dengan demikian, serangan dan ledakan mulai mendarat di tubuhnya, menyebabkan kerusakan pada jubah darahnya. Bang! Bang! Ketika gelombang energi pertama mendarat di jubah darah, gelombang energi lainnya tidak berhenti. Jubah darah terdiri dari atribut tertinggi dan memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Namun, setelah menerima begitu banyak serangan, mereka mulai retak. Selain itu, meskipun mereka berempat memiliki atribut rata-rata, kekuatan mereka pasti ada. Bahkan jika Su Wei bisa menahannya, kekuatannya masih akan disalurkan ke tubuh Wang Wei. Organ internalnya terus-menerus terguncang oleh dampak energi, yang menyerbu kelemahan dan kekacauan auranya. Segera, darah mengalir dari sudut mulut Wang Wei. Darah menyembur keluar dan diserap oleh pakaian berwarna merah darah, memungkinkan pakaian berwarna merah darah itu pulih dan menambah kekuatannya. Namun, ini seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Setelah beberapa saat, bahkan darahnya tidak cukup untuk diserap oleh Su Wei. Sebuah serangan datang, dan Wang Wei segera mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, tetapi dia tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Serangan itu mendarat langsung pada pakaian berwarna merah darah, yang sudah penuh dengan retakan. Pakaian berwarna merah darah itu segera meledak, memperlihatkan tubuh Wang Wei. Tidak peduli bagaimana situasinya, begitu dia menggunakan jubah darah, dia pasti akan terluka parah setelah jubah darahnya menghilang. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk menggunakan jubah darah. Oleh karena itu, setelah jubah darahnya meledak, tubuh Wang Wei yang hancur segera terungkap. Wang Wei memuntahkan setegup darah lagi. Uh! Jubah darah di wajah Wang Wei juga meledak, menyebabkan darah menyembur ke udara. Tubuh Wang Wei segera terbang mundur, membentuk garis lurus saat dia terjatuh di kejauhan. Tentu saja, mereka berempat mengejarnya tanpa henti. Bahkan seorang anak kecil pun tahu cara mengejar musuh selagi mereka masih menang. Mereka berempat tidak akan berbelas kasihan hanya karena Wang Wei adalah seorang wanita. Mereka berempat terbang ke depan dengan kecepatan penuh, dan di saat yang sama, mereka melepaskan lebih banyak energi untuk menyerang Wang Wei. Ledakan! Ledakan kembali terjadi. Wang Wei dengan putus asa mengerahkan kekuatan terakhirnya dan mengayunkan pedang hijaunya untuk membentuk susunan pedang untuk melawan mereka berempat. Namun, kekuatan yang dia gunakan sekarang terlalu lemah dibandingkan sebelumnya. Bahkan atribut utamanya tidak bisa dibandingkan dengannya. Kekuatan mereka berempat menghancurkan formasi pedang semudah menghancurkan rumput kering dan kemudian menelannya utuh. Dalam ledakan tersebut, tubuh Wang Wei terbang mundur lagi. Saat ini, dia telah benar-benar kehilangan pakaian berwarna merah darahnya. Hanya tangan kanannya yang masih memegang rat pedang hijaunya, seolah dia memegang harapan terakhirnya, tidak mau melepaskannya. Namun kenyataannya, dia sudah berada di ambang kematian. Tubuhnya terbang mundur. Memegang pedang hijau di tangannya, hatinya dipenuhi dengan fantasi. Namun, logika memberitahu Wang Wei bahwa hanya ada satu jalan yang bisa dia ambil sekarang. Penghancuran diri. Itu benar. Ini adalah perlawanan terakhir yang bisa dia lakukan. Selain jalan ini, dia tidak punya pilihan lain. Saat ini, mereka berempat sudah bergegas keluar dari area ledakan dari arah yang berbeda. Mereka segera menemukan Wang Wei dan terus mengejarnya. Kekuatan mereka berempat telah dilepaskan antara langit dan bumi. Itu akan terbentuk dan menyerangnya. Meski penghancuran diri pada jarak ini tidak bisa membunuh mereka berempat, tapi setidaknya bisa melukai mereka. Sekalipun itu bukan cedera serius, alangkah baiknya jika itu hanya cedera ringan. Jika dia mati tanpa menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Dengan demikian, Wang Wei menghela nafas panjang dan segera mengerahkan seluruh sisa tenaga di tubuhnya. Dia ingin mengubahnya menjadi kondisi penghancuran diri. Kekuatan yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Akhirnya tiba gilirannya. Sebelum operasi ini, dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Bahkan jika Cusing mengatakan itu sangat berbahaya, dia tidak berpikir itu akan berakhir seperti ini. Memikirkan Cusing, sosok segera muncul di benaknya. Segera setelah itu, sosok lain muncul di benaknya. Itu adalah adik perempuannya. Sebelum meninggal, Wang Wei melihat dua sosok terakhir. Kemudian, dia melihat, cahaya berdarah memenuhi langit. Cahaya berdarah Wang Wei, yang sedang terbang mundur, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia terkejut melihat cahaya berdarah menyebar dari belakangnya. Dia benar-benar tercengang. Energi rohani. Dari manakah energi spiritual ini berasal? Mungkinkah mereka bertiga telah kembali? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sosok terbangnya segera melesat menuju cahaya berdarah di langit. Tentu saja, keempat musuh adalah orang-orang yang menyadari cahaya berdarah lebih awal dari Wang Wei. Saat mereka bergegas keluar dari jangkauan ledakan, mereka melihat titik cahaya berdarah muncul di depan mereka. Titik cahaya dengan cepat meluas dan berubah bentuk, mengambil bentuk setan. Itu bahkan lebih besar dari vicious beast, dengan tinggi lebih dari 4.000 kaki dan lebar lebih dari 6.000 kaki. Itu langsung menuju ke arah mereka berempat. Mereka berempat, yang mengira kemenangan sudah digenggaman mereka, berkeringat dingin. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan mereka. Kekuatan yang dilihat Wang Wei bukanlah sebuah serangan. Itu sebenarnya adalah pembelaan. Sebelum mereka memahami situasinya, melihat teknik kematian dengan efek yang begitu menakutkan dan luas, mereka pasti akan memilih untuk bertahan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka berempat melihat wanita terbang itu ditelan oleh mulut iblis besar itu. Setan itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, ia menyerang mereka berempat dengan lebih cepat. Kempatnya pucat. Mereka mengertakkan gigi, seolah siap mati. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan melawannya. Namun, ledakan. Iblis itu menyerang keempat pertahanan, segera menyebabkan mereka gemetar. Namun, gemetar ini bukan karena iblis itu terlalu kuat. Sebaliknya, itu karena mereka berempat sepenuhnya terpengaruh oleh penyalahgunaan kekuatan mereka sendiri. Setan itu tidak memiliki kekuatan yang besar. Itu hanya tiruan biasa. Faktanya, itu hanyalah lapisan tipis energi kematian. Mereka berempat bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan ketika iblis itu hendak menyerang pertahanan mereka, mereka masih berlari maju dengan seluruh kekuatan mereka. Itu seperti seseorang yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka pintu baja, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu seringan bulu. Penyalahgunaan kekuatan menyebabkan keempat pertahanannya jatuh ke depan. Kempatnya langsung mengalami luka dalam karena penyalahgunaan kekuatan. Terlebih lagi, luka dalamnya tidak ringan. Di antara mereka berempat, tiga di antaranya memuntahkan setegup darah. Hanya pemimpinnya, yang terkuat, yang hampir tidak bisa menahannya. Dia dengan paksa menelan darah itu kembali ke mulutnya. Namun dampaknya belum berakhir. Karena mereka berempat berdiri dalam formasi berbentuk kipas, pertahanan mereka justru bertabrakan satu sama lain, menyebabkan benturan yang hebat. Dampaknya sangat tragis. Mereka berempat, yang sudah menyalahgunakan kekuatannya, kembali mengalami luka serius. Mereka berempat memuntahkan darah. Cedera dalam mereka bahkan lebih serius. Mereka bahkan hampir terluka parah. Dibandingkan dengan kekacauan ekstrim ini, di sisi lain medan perang, Wang Wei, yang bergegas menuju cahaya berdarah, segera terbungkus dalam cahaya berdarah. Cahaya berdarah itu sangat lembut. Itu mengangkat tubuhnya yang terluka parah dan akhirnya menghentikannya. Saat Wang Wei berhenti, ada seorang pria berdiri di sampingnya. Wang Wei menatap pria itu dengan bingung. Meskipun pria itu memakai topeng, dia begitu bersemangat hingga ingin menangis. 4092 Tidak ada yang ingin mati, Wang Wei juga sama. Dia sudah putus asa, dan dalam keputus asanya, dia memilih untuk melakukan pukulan terakhir. Sekarang dia melihat harapan, bagaimana mungkin dia tidak menangis. Terlebih lagi, pria ini adalah salah satu dari dua orang yang baru saja muncul di lautan kesadarannya. Wang Wei segera ingin bergegas kepelukan Luan dan memeluk pria ini erat-erat. Ini adalah nalurinya, naluri orang yang bergantung. Tapi Luan punya banyak pengalaman dalam hal seperti itu. Dia tidak mengizinkan Wang Wei melakukannya, dan berbicara sebelum Wang Wei dapat melakukannya. Kembali ke sungai Spirit Star untuk menyembuhkan. Suara Luan sangat lembut, seolah kekacauan di medan perang tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia berkata, jangan mencari mereka bertiga, saya akan pergi menyelamatkan mereka. Serahkan semuanya di sini kepada saya. Kata-kata Luan dengan paksa membuat Wang Wei kembali sadar. Tubuh Wang Wei bergetar. Dia bukan orang yang emosional, dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, bagaimana kamu bisa melakukannya sendiri? Aku akan membantumu, kita berdua akan pergi bersama. Tidak perlu, kamu adalah penghalang di sini. Nada tenang Luan tegas. Dia memandang Wang Wei dan berkata, jika kamu meninggalkan medan perang, itu akan menjadi bantuan terbesar yang bisa kamu berikan padaku. Petik 2. Petik 2. Wang Wei menatap kosong ke arah Luan. Sebenarnya, dalam pikirannya, Cusing jelas bukan tandingan mereka berempat, karena Cusing bukan tandingannya. Tapi secara emosional, dia tidak tahu mengapa dia mau mempercayai kata-kata Cusing. Cusing bukanlah orang yang berbicara tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, dia sangat tenang, dan tidak berbohong. Pada saat ini, keempat orang yang terluka telah memaksa keluar dari kekacauan, dan melihat ke depan. Mereka berempat bisa melihat dengan jelas, di depan mereka ada langit berwarna merah darah. Seorang pria bertopeng berdiri di samping wanita rasroh yang terluka parah. Pria bertopeng ini, adalah salah satu pembeli tadi. Mata keempatnya bergetar, dan menjadi sangat serius. Mereka tidak pernah menyangka pria bertopeng ini bersekongkol dengan mereka berempat, terlebih lagi tidak menyangka pria bertopeng ini adalah rasroh. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana pria bertopeng ini datang ke sini. Karena ketika mereka berdua pertama kali memimpin mereka berempat ke bintang ini, meskipun mereka yang pertama masuk, mereka secara pribadi menyaksikan penutupan susunan transfer. Ini bukan susunan transfer publik biasa, hanya mereka yang tahu cara mengaktifkannya yang bisa membukanya. Bagaimana pria bertopeng ini bisa datang ke sini? Faktanya, Luan tidak pernah pergi. Dia selalu berada di sisi mereka. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Setelah Wang Wei membeli barang tersebut, penjual meminta semua pembeli untuk pergi. Tampaknya Luan telah pergi melalui susunan teleportasi, tetapi apa yang telah disiapkan Luan bukanlah susunan teleportasi sama sekali. Dia langsung memasuki ruang sekunder. Alasan dia berani melakukannya adalah karena selama transaksi, dia telah memuji bahwa selain Wang Wei dan tiga orang lainnya, tidak ada orang lain yang memiliki persepsi spasial. Selama proses penawaran, Luan secara samar-samar melepaskan jejak angkatan luar angkasa, menyebarkannya ke enam pembeli dan dua penjual, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang ini acuh tak acuh, bahkan jika angkatan luar angkasa miliknya telah berhenti di depan titik fatal, melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Luan tidak berpikir bahwa orang-orang ini memiliki mental yang baik, jadi setelah memastikan bahwa orang-orang ini tidak memiliki persepsi spasial, mereka bersembunyi. Wang Wei dan tiga orang lainnya memang memiliki kemampuan untuk melihat ruang. Alasan mengapa mereka tidak menemukannya adalah karena persepsi spasial mereka sangat lemah, dan jangkauan mereka sangat terbatas. Selain itu, persepsi spasial juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Meskipun tidak seketat budidaya, wajar jika mereka berempat tidak dapat merasakan angkatan luar angkasa yang digunakan oleh seseorang seperti Luan. Selain itu, Luan berada sangat jauh dari orang-orang ini, jadi Wang Wei dan tiga orang lainnya tidak menyadarinya. Setelah Wang Wei dan tiga orang lainnya memasuki susunan teleportasi, Luan segera muncul dan menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan susunan teleportasi. Ketika dia memastikan bahwa susunan teleportasi tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri, dia menutupnya dan menunggu sepuluh napas penuh sebelum membukanya lagi dan tiba di bintang ini. Untungnya, ini adalah gurun biru tua. Aliran udara yang disebabkan oleh terbangnya sebuah pembangkit tenaga listrik akan meninggalkan jejak yang jelas di tanah. Luan dengan cepat menyusul ke enam orang itu. Dia juga melihat situasi Wang Wei dan tiga lainnya diserang, tapi dia tidak mengambil tindakan. Ada dua alasan untuk tidak mengambil tindakan. Pertama, dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kemampuannya. Menunda pengambilan tindakan akan memberi Wang Wei lebih banyak waktu untuk berpikir, namun jika dia segera mengambil tindakan, hal itu akan membuat orang curiga bahwa dia memiliki kekuatan spasial. Kedua, selain Wang Wei, dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Apakah orang-orang Rasroh mati atau orang-orang ini mati, dia tidak peduli. Dalam hatinya, kedua belah pihak pantas mati. Karena itulah dia menunda hingga saat ini untuk mengambil tindakan. Bagi keempat perampok itu, mereka lebih mengkhawatirkan satu hal. Jika orang dari Rasroh ini bisa datang, apakah dia juga akan mencari pembantu lain untuk membantu? Mereka berani menyerang empat orang Spirit Rache, tapi mereka pasti tidak bisa melawan orang Spirit Rache dalam jumlah yang sama. Namun, bosnya dengan cepat mengerti. Jika orang ini benar-benar dapat menemukan penolong, mereka akan muncul bersama dan tidak sendirian. Oleh karena itu, kemungkinan besar hanya pria bertopeng yang datang membantu, dan bukan orang lain. Wanita ini sudah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Biarpun mereka telah menghabiskan banyak energi, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menghadapi satu musuh. Apalagi pria bertopeng ini mungkin tidak sekuat wanita ini. Bertarung Mereka tidak bisa membiarkan satu pun lolos. Bos segera meraung dan meraung, bunuh mereka semua. Mereka bertiga gemetar hebat. Raungan ini membuat mereka takut kembali. Mengalahkan wanita Rasroh ini memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Oleh karena itu, mereka berempat menelan pil penyembuhan bersama-sama dan sekali lagi melepaskan energi di tubuh mereka. Gemuruh Energi itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Suara ini segera membangunkan Wang Wei yang kebingungan. Dia segera berbalik untuk melihat. Melihat pemandangan ini, dia segera mengeluarkan pil dari cincin luar angkasanya dan menelannya. Tidak peduli apa kata Cu Xing, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Karena secara logika, dia tidak percaya Lu An bisa menang. Dia bukanlah seseorang yang akan mengkhianati rekan satu timnya. Cu Xing bahkan bukan rekan satu timnya, tapi dia datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Ayo bertarung bersama. Wang Wei segera berteriak. Lu An memandang Wang Wei. Meski dia tidak menunjukkan reaksi apapun, dia terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini begitu keras kepala. Setidaknya dia setia padanya. Namun, dia sebenarnya tidak membutuhkan wanita ini di sini. Dia tidak hanya akan menjadi penghalang, dia juga akan melihat kekuatan sejatinya. Tapi sejak dia ada di sini, dia tidak ingin menyembunyikan kekuatannya. Pertempuran di sini harus diselesaikan dengan cepat. Dia tidak bisa tinggal lama. Melihat mereka berempat telah membentuk teknik surga, Lu An menoleh untuk melihat Wang Wei lagi. Dia tahu bahwa wanita ini tidak akan pergi tidak peduli apa yang dia katakan. Jadi dia berkata, minggir dan istirahat. Jika kamu melihat aku dalam bahaya, kamu dapat membantuku. Dengan itu, Lu An melihat ke tangan kanan Wang Wei dan berkata, Apakah kamu keberatan meminjamkan pedangmu padaku? Pedang. Wang Wei tercengang. Dia tidak menyangka Cu Xing akan mengatakan ini. Dalam ingatannya, Lu An belum pernah menggunakan pedang sebelumnya. Tapi Cu Xing datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak meminjamkannya? Sekarang dia terluka parah, dia tidak bisa menggunakan kekuatan pedang. Cu Xing saat ini jauh lebih kuat darinya. Jadi, Wang Wei memutar pedang hijau itu setengah lingkaran di tangannya yang berdarah dan menyerahkan gagang pedang itu kepada Cu Xing tanpa ragu-ragu. Lu An memegang gagang pedangnya. Melihat darah mengalir dari gagang pedang dan pedangnya, dia berkata, Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, sosok Lu An segera melesat dan bergegas menuju empat orang itu. Weng. Saat dia bergegas keluar, dengungan pedang yang menusuk telinga terdengar. Bahkan ahli alam langit seperti Wang Wei mau tidak mau menutup telinganya. Sambil menutupi telinganya, mata Wang Wei membelalak tak percaya. Pedang bersenandung. Bagaimana mungkin ada dengungan pedang? Kita harus tahu bahwa dengungan pedang hanya akan muncul pada pedang yang lembut dan tipis. Karena lembut, mudah ditekuk dan bergetar saat diayunkan, sehingga menghasilkan dengungan pedang. Karena tipis, lebih mudah membuat pedang berdengung lebih keras. Tapi pedang hijaunya sangat keras, tidak ada kemungkinan untuk ditekuk. Terlebih lagi, itu tidak ringan. Cu Xing yang baru saja bergegas keluar tidak menggunakan kekuatan apapun, dia juga tidak menambahkan kekuatan spiritual apapun ke pedang hijau itu. Dia murni bergegas keluar, namun dengungan pedang yang menusuk surga dihasilkan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Cu Xing ini, sebenarnya adalah ahli pedang. Mata Wang Wei melebar saat dia melihat sosok di depannya. Dan saat ini, serangan empat orang di kejauhan telah sepenuhnya berubah menjadi bintang. Empat kekuatan besar yang melebihi empat puluh ribu kaki semuanya bergegas menuju Cu Xing Gong, ingin menelan sosok mungilnya. 4.093 Lu An tidak menggunakan jubah darah Salah satu alasannya adalah karena dia akan terluka parah setelah jubah darah berakhir. Seluruh tubuhnya akan berlumuran darah, dan riasannya akan rusak. Namun alasan yang lebih penting adalah dia tidak membutuhkannya. Wilayah kekuasaannya sudah berada di atas wilayah Wang Wei. Bahkan jika dia tidak menggunakan jubah darah dan tidak memasuki alam Dewa Iblis, wilayahnya tidak jauh lebih lemah dari mereka berempat. Setidaknya, dia berada di atas rata-rata mereka. Tentu saja, premisnya adalah Lu An menggunakan alam aslinya dan bukan alam yang dia gunakan saat pertama kali muncul di depan Wang Wei. Kali ini, Lu An tidak menahan diri karena dia sudah lama menjauh dari Wang Wei. Dia sudah lama tidak bertarung di depan Wang Wei, dan dia juga memasuki klan tingkat atas. Bahkan jika wilayahnya meningkat, ada banyak alasan yang tidak diduga. Selain tidak menggunakan alam Dewa Iblis dan jubah darah, Lu An melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Tangan kanannya memegang pedang dan bergegas ke depan. Pada saat ini, mereka berempat melihat bahwa orang dari Rasroh sedang bergegas maju sendirian. Mereka takut dan bahagia. Mereka khawatir orang Spirit Raja ini sangat kuat, tetapi dilihat dari kecepatannya, dia tidak terlalu kuat. Tidak peduli apapun, mereka tidak dapat melarikan diri. Karena hanya satu orang yang datang, mereka mungkin juga membunuh orang ini. Membunuh. Bosnya meraung, dan mereka berempat segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang orang Rasroh yang terbang ke arah mereka. Seekor binatang petir yang panjangnya lebih dari 4.000 kaki, lautan api yang panjangnya lebih dari 4.000 kaki, telapak tangan raksasa atribut bumi yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki, dan teknik penekan atribut bumi yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki. Mereka berempat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang orang Rasroh. Empat teknik ampuh tampaknya kebal, tetapi kenyataannya, Luan hanya perlu memilih salah satunya. Tidak ada kesenjangan antara kedua atribut bumi. Sekalipun ada celah, celah itu akan diisi oleh petir dan lautan api di dekatnya. Tapi semua ini muncul di mata gelap Luan. Matanya tidak berubah sama sekali. Luan tidak ragu-ragu. Dia memilih untuk langsung menuju binatang petir itu daripada lautan api. Binatang petir ini adalah binatang aneh yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Ada banyak binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di sungai bintang surgawi. Wajar jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun binatang ini ukurannya mirip dengan kera, dan anggota tubuhnya sangat panjang. Meskipun tubuh besarnya juga terus-menerus melepaskan energi petir, ia masih jauh lebih rendah dari tubuh utamanya. Saat terbang, Luan mencoba melepaskan sebagian energi roh ke pedang azure dan melepaskannya melalui pedang azure. Dia menemukan bahwa pedang azure tidak perlu melakukan apapun untuk melepaskan pedang ki. Itu adalah senjata yang sangat bagus. Oleh karena itu, dia bergegas menuju binatang petir itu lebih cepat lagi, dan binatang petir itu berada di tengah-tengah empat gerakan. Di kejauhan, Wang Wei menyaksikan Luan bergegas menuju binatang petir itu. Tetapi meskipun jarak antara mereka kurang dari 10 ribu kaki, Cusing tetap tidak melakukan apapun. Seolah-olah dia ingin mengandalkan kekerasan untuk menyerbu masuk. Tentu saja Luan tidak akan melakukan itu. Saat Wang Wei menyipitkan matanya karena takut, Luan mulai bergerak. Wang Wei melihat dengan matanya sendiri bahwa Cusing tiba-tiba melepaskan pedang ki. Namun, pedang ki ini hanyalah pedang ki yang paling biasa. Apalagi sangat sempit, panjangnya kurang dari 60 meter dan lebarnya kurang dari 20 meter. Tingkat pedang ki ini seperti duri biasa di depan binatang petir yang begitu besar. Pedang ki ini benar-benar tidak dapat melukai binatang petir itu. Pikiran Wang Wei benar, pedang ki ini memang tidak dapat melukai binatang petir itu. Dia secara pribadi melihat pedang ki ini menembus ke dalam tubuh binatang petir itu, tetapi pedang itu tidak segera dibubarkan oleh binatang petir itu. Astaga! Cahaya darah langsung ditelan petir, menghilang dari mata Wang Wei. Tubuh Wang Wei menegang, tangannya mengepal erat. Di dalam binatang petir, pedang ki menembus dari sisi kanan binatang itu, dan sangat dekat dengan telapak tangan raksasa atribut bumi di sebelah kanan. Pedang ki menembus dari bawah lengan kiri binatang itu, menempel di dekat sisi tulang rusuk binatang itu. Saat binatang itu menyerang ke depan, ia memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Lengan penyerang utamanya telah diangkat ke arah Luan, tapi Luan langsung menembus celah di antara jari-jarinya. Kenyataannya, meski petir berada di luar tubuh binatang itu, kekuatannya masih sangat tirani. Namun, pedang ki yang dibentuk Luan telah menyelimuti tubuhnya dan menyapu sisi binatang raksasa itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan orang yang mengendalikan binatang raksasa itu merasa sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan pedang ki karena cara pedang itu ditarik. Menyodorkan, adalah ilmu pedang yang paling hebat, tiada duanya. Hanya dengan mengetahui cara menusuk, seseorang dapat benar-benar memahami cara menggunakan pedang. Menyodorkan mungkin tampak seperti tindakan biasa, namun kenyataannya, ada banyak sekali cara untuk menusuk. Sama seperti bagaimana Luan bisa mengangkat tangannya dan mengeluarkan senandung pedang, pemahamannya tentang pedang jelas tidak lemah dan sangat kuat. Karena itu, meskipun levelnya sama, pedang ki Luan jauh lebih kuat daripada pedang Wang Wei. Pedang ini sempit dan pendek, namun pedang ki tidak pernah kuat atau lemah berdasarkan ukurannya, kekuatannya lebih terkonsentrasi. Weng! Pedang ki menembus petir, selain kecepatan pedang ki dan binatang petir sangat cepat, dalam sekejap, pedang ki menembus tulang rusuk kiri binatang petir itu, dan langsung muncul di depan mereka berempat. Kemunculan pedang ki ini menyebabkan mereka berempat melebarkan mata. Mereka berempat secara bersamaan gemetar, menyaksikan adegan ini, mereka menghirup udara dingin. Mengisi daya abis. Bahkan pengendali petir sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, hanya melihat musuh menyerang. Bahkan mereka berempat masih dalam kondisi sempurna, bagaimana orang ini bisa datang. Mereka berempat sangat terkejut, namun kenyataannya, mereka berempat seharusnya tidak memikirkan alasannya, tapi bagaimana menghadapi orang spirit raja ini. Mereka berempat bereaksi cukup cepat, buru-buru menahan keterkejutan di hati mereka dan ingin menghadapi situasi ini, namun ada satu hal yang membuat mereka ragu. Mereka berempat masih mengendalikan pedang ki mereka sendiri, dan tidak satupun dari mereka segera memotong pedang ki mereka setelah melepaskannya, terlepas dari perubahan selanjutnya. Ini berarti jika mereka tiba-tiba memotong pedang ki mereka, mereka akan segera menderita luka dalam, dan lukanya tidak ringan. Mereka juga akan membuang banyak energi. Dengan dua alasan ini digabungkan, mereka tidak ingin melepaskan pedang ki mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang dari rasroh mendekati mereka. Baru saja, mereka sedang berurusan dengan wanita rasroh, dan mereka tidak bisa gegabuh sekarang. Jadi, setelah ragu-ragu, mereka berempat memilih untuk memotong pedang ki mereka. Tampaknya sangat cepat dan tegas, tetapi kenyataannya, Luan telah menutup jarak hingga seribu kaki. Pada jarak ini, jika dia bisa membiarkan lawannya melarikan diri, maka dia bukanlah Luan. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan spirit ki-nya, tidak akan ada kecelakaan apapun. Setelah mereka berempat memotong pedang ki mereka, ki dan darah mereka menjadi kacau, dan mereka menderita luka dalam. Mereka tidak dapat segera menggunakan sebagian besar pedang ki mereka. Selain itu, mereka berempat berdiri di udara tanpa bergerak. Mereka perlu menggunakan pedang ki untuk meningkatkan jarak antara mereka dan Luan, dan Luan sudah bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan langsung menyerang orang yang mengendalikan pedang ki. Selama dia berhasil mengejar salah satu dari mereka, tiga lainnya kemungkinan besar akan memilih untuk tidak menyerah pada teman mereka dan malah menyerangnya. Ketika orang yang mengendalikan pedang ki melihat orang dari rasroh menyerbu ke arahnya, dia tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, metode terbaik adalah dengan memaksa orang rasroh itu kembali dan kemudian melarikan diri. Orang itu segera menggunakan semua pedang ki yang bisa dia kumpulkan. Dia mendorong telapak tangannya, menahan ki yang berputar di tubuhnya saat dia melepaskan pedang-pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bila pedang ki panjangnya sekitar tiga kaki, bila pedang ki memenuhi langit saat mereka menembak ke arah Luan. Mereka begitu padat sehingga keduanya tidak bisa melihat satu sama lain sama sekali. Pilihan orang tersebut sangat tepat. Dalam keadaan di mana jumlah pedang ki yang bisa dia gunakan terbatas, lebih baik memusatkan seluruh pedang ki miliknya ke dalam bila pedang ki. Meski bukan tanpa titik buta, bila pedang ki begitu padat dan rumit bahkan dia tidak mengetahui pola di baliknya. Itu pasti bisa memaksa lawannya mundur. Uh! Orang itu dengan paksa melepaskan pedang-pedang ki, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Cedera internalnya semakin parah. Namun, dia dengan kuat menahan rasa sakit dan sesak nafas. Begitu dia selesai melepaskan pedang-pedang ki, dia segera mundur. Pilihan dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Walaupun demikian, suara mendesing. Sesosok tiba-tiba keluar dari pedang-pedang ki, menyebabkan orang itu menatap dengan kaget. Dia secara pribadi telah melihat pedang-pedang ki menelan orang rasroh. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Perasaan ini seolah-olah keduanya telah terpisah sempurna. Bila pedang ki sama sekali tidak mampu menghalangi orang rasroh. Tapi tidak peduli apa, kenyataan ada di hadapannya. Jarak antara keduanya kurang dari seribu kaki. Bila pedang ki tidak hanya gagal memaksa lawannya mundur, tetapi juga menyerbuah luka internalnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mundur, dan hanya bisa menyaksikan orang dari rasroh itu tiba. Dan kemudian, orang spirit rache tiba. Pedang ki di tubuh orang tersebut berada dalam kekacauan total. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah segera mengeluarkan senjata dan armornya dari cincin spasialnya dan melawan orang spirit rache dalam pertarungan jarak dekat. 4094 Orang-orang ini selalu berbuat jahat. Bagaimana mungkin mereka tidak menyiapkan berbagai cara. Mampu mengendalikan petir berarti orang ini juga mampu melakukan pertarungan jarak dekat dan bukan hanya manusia jarak jauh. Dia segera mengeluarkan pisau besar dari cincinnya. Bilahnya tertanam dengan empat jenis permata berbeda dan terlihat sangat berat. Tidak hanya itu, bilahnya juga memiliki ukiran yang jelas berisi kekuatan khusus yang dapat menghubungkan kekuatan empat permata dengan tubuh seseorang, membuatnya lebih mudah untuk digunakan. Sedangkan untuk armornya, itu adalah sangkar yang harus dilepaskan. Itu bisa melindungi diri sendiri di dalam, tapi bisa juga menjebak musuh di dalam. Terserah individu untuk memutuskan bagaimana menggunakannya. Pada saat ini, orang tersebut ingin menggunakan armor untuk menjebak lawan. Selama mereka bisa menemukan kesempatan untuk menjebak orang rasroh, mereka berempat pasti bisa membunuhnya. Suara mendesing. Orang dari rasroh yang memancarkan cahaya merah darah dengan cepat bergegas ke jarak sepuluh kaki dari orang tersebut. Meskipun orang tersebut mencoba melepaskan petir di sekelilingnya, aura kacaunya tidak mampu menahan cahaya merah darah. Saat cahaya merah darah bersentuhan dengan petir, bahkan menembus tubuhnya. Begitu ia bersentuhan dengan kekuatan maut, ia akan segera kehilangan kesadaran dan menjadi semakin putus asa dan ketakutan. Namun, orang itu menekan kepanikan di dalam hatinya dan segera mengayunkan pedang besar itu ke arah orang spirit Rache. Orang tersebut tidak kehilangan akal sehatnya. Dia memusatkan seluruh energinya ke dalam pedangnya dan menggunakan kekuatan empat permata untuk menampilkan kekuatan yang sangat kuat. Petir itu seperti jaring yang membelah luan yang sudah berada di depannya. Namun, dari kekuatan serangannya, dapat dilihat bahwa orang ini benar-benar tahu cara menggunakan pedang, dan kemungkinan besar pedang ini adalah sejenis teknik pertarungan. Jika pedang ini digunakan untuk melawan lawan lain, dengan energi petir yang kuat dari pedang tersebut dan sudut bilahnya yang rumit, kemungkinan besar lawan tersebut akan terpaksa mundur. Sayangnya, lawannya adalah Luan, dan saat ini, Luan memiliki pedang di tangannya yang bahkan lebih kuat dari milik lawannya. Luan membalikkan tangannya dan pedang hijau itu sekali lagi mengeluarkan seruan pedang. Menuangkan energi spiritual ke dalamnya, Luan langsung menghindar. Seluruh tubuhnya tampak melompat ke depan dan muncul ke arah tebasan horizontal pedangnya. Menghadapi jaring petir di depannya, pedang Luan menebas secara horizontal dan pedang Ki berwarna merah darah meledak. Weng! Tangisan pedang itu memekakkan telinga, bahkan menyebabkan lawan merasakan sakit yang menusuk di telinganya. Dia mau tidak mau ingin menutup telinganya dengan tangannya. Namun, pedang Ki dari pedang ini bahkan lebih kuat. Kekuatan pedang itu sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pedang Ki ini, perbedaannya sangat besar. Itu terlihat dengan mata telanjang. Ditambah dengan fakta bahwa energi spiritual adalah atribut ekstrim, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh petir biasa. Pedang Ki yang sangat tajam dengan kuat menembus kekuatan petir. Pedang Ki menebas secara horizontal dan memutuskan jaring petir. Lampu merah darah langsung mencapai leher orang itu. Benar saja, Blue D mengiris leher pria itu bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan perlengkapan pertahanannya. Lehernya langsung terpotong, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Adegan ini menyebabkan tiga orang lainnya yang tidak dapat bereaksi pada waktunya menjadi sangat terkejut, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mati. Dia mati begitu saja. Dia telah kehilangan nyawanya hanya dalam satu gerakan. Kematian seperti ini seperti lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kemampuan pertarungan jarak dekat Rasroh begitu menakutkan? Luan, yang telah membunuh lawannya dengan satu serangan, tidak berhenti sedikitpun. Bagi musuh, pemandangan seperti itu sangat mengejutkan, tapi baginya, itu sangat normal. Luan melangkah pelan di udara. Segera, riak berwarna merah darah muncul di bawah kakinya dan menyebar dengan cepat. Di saat yang sama, Luan dengan cepat berbalik dan langsung menuju orang lain yang paling dekat dengannya. Orang ini sangat terkejut. Adegan yang baru saja terjadi telah memadamkan sepenuhnya keinginannya untuk bertarung dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia sama sekali tidak ingin bertengkar dengan orang seperti ini. Dia tidak berpikir bahwa nasibnya akan lebih baik daripada nasib temannya, jadi dia berbalik dan lari. Ledakan. Pelariannya yang putus asa menyebabkan udara bergemuruh. Di sisi lain, ketika bos melihat adegan ini, dia tahu bahwa meskipun dia memerintahkan kedua orang ini untuk bertarung, mereka tidak akan mendengarkan. Karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri juga. Setidaknya, dia ingin meningkatkan jarak antara dia dan orang Rasroh ini. Dua lainnya mampu meningkatkan jarak di antara mereka, tapi orang yang dikejar Luan tidak seberuntung itu. Momentum Luan tidak berkurang sama sekali dari saat dia membunuh lawannya hingga saat dia mengubah arah. Kecepatannya sangat cepat. Orang ini baru saja mulai berlari ketika dia melihat temannya telah terbunuh. Bahkan jika dia berlari secepat yang dia bisa, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Luan? Jarak antara keduanya dengan cepat menutup. Orang ini mampu mengendalikan elemen tanah. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari orang Spirit Rache, dia segera memasang penghalang pertahanan di belakangnya. Itu adalah pertahanan yang tidak memiliki titik buta. Segera, patung raksasa yang tampak seperti Buddha bergegas menuju Luan, mencoba menghalangi Luan. Namun, jarak keduanya kurang dari 6.000 kaki. Saat patung Buddha ini muncul di depan Luan, tingginya kurang dari 5.000 kaki. Selanjutnya, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia menusuk ke depan dengan pedang birunya. Segera, cahaya merah darah menembus jantung patung Buddha itu. Sosok Luan segera melintas. Patung Buddha yang dibentuk dengan tergesa-gesa tidak bisa dibandingkan dengan pedang Ki pedang biru sama sekali. Terlebih lagi, ini hanyalah serangan elemen tanah biasa. Setelah pedang Ki menembus jantung patung Buddha, pedang itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia bahkan lebih cepat dari sosok Luan saat ia melesat ke arah orang yang melarikan diri. Orang ini secara alami melihat pedang Ki dan buru-buru menghindar. Awalnya kecepatannya tidak cepat. Saat dia menghindar ke samping, kecepatannya langsung berkurang. Dalam sekejap, Luan berhasil menyusulnya hingga jarak seribu kaki darinya. Di mata orang ini, sosok Rasroh sama menakutkannya dengan pedang Ki. Dia buru-buru menyiapkan pertahanan elemen tanah karena dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Namun tidak diragukan lagi, meskipun elemen tanah adalah elemen pertahanan, elemen tersebut bukanlah tandingan seorang penggarap elemen tertinggi pada tingkat kultivasi yang sama. Kekuatan maut menghancurkan seluruh pertahanannya. Di tengah cahaya merah darah, orang spirit race muncul di depannya. Orang ini mengayunkan palu raksasa ke arah Luan. Orang ini setara dengan guru surgawi elemen tanah dan sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan palu raksasa ini, bahkan Luan pun akan terluka jika terkena palu tersebut. Kemungkinan besar dia akan terluka parah. Namun, Luan tidak bisa dipukul. Kekuatan palu raksasa itu terlalu besar, dan kelembamannya terlalu besar. Setelah Luan menghindari palu raksasa tersebut, palu raksasa tersebut menjadi beban yang sangat besar bagi tubuh lawan. Dia bahkan tidak bisa mengubah serangannya. Luan dengan santai mengirimkan pedangnya, yang menembus rahang dan kepala lawan. Luan punya banyak cara untuk membunuh orang. Dia memilih metode ini karena dia dapat segera menghancurkan kesadaran lawan dan mencegah mereka menghancurkan diri sendiri. Setelah membunuh orang lain, Luan melihat kedua orang lainnya. Ketika pemimpin dan orang lain melihat orang rasroh ini membunuh rekannya dengan satu gerakan dan mencabut pedang dari kepala rekannya, mereka ketakutan. Hanya tersisa dua orang, dan ada seorang wanita di kejauhan. Meskipun mereka telah menarik diri, mereka tidak berani melawan kedua orang spirit raksasa ini. Pemimpinnya buru-buru berteriak, lari, berlari. Keduanya bahkan tidak menoleh ke belakang saat melarikan diri. Luan memandang mereka. Sebenarnya, dia bisa saja mengejar mereka, tapi dia tidak melakukannya. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Pada saat ini, empat serangan kuat yang dilancarkan mereka berempat telah menyapu ke kejauhan dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Di tengah cahaya dan bayangan ledakan, sesosok tubuh terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, itu adalah Wang Wei. Tubuh Wang Wei sedikit pulih setelah meminum pil, terutama di permukaan. Namun, luka dalam yang dideritanya tidak mudah disembuhkan. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertarung di masa depan. Saat Wang Wei terbang di depan Luan, dia melihat mayat jatuh dari pedang Luan. Sebanyak dua mayat jatuh ke tanah, terlihat jelas. Wang Wei melihat pemandangan ini dengan kaget, dan kemudian menatap Luan di depannya. Untuk sesaat, dia terdiam. Akhirnya, Wang Wei pulih dari keterkejutannya dan bertanya, di mana, di mana dua orang lainnya. Mereka melarikan diri. Luan berkata, pedangmu sangat berguna. Hai. Wang Wei menarik nafas dalam-dalam, masih dalam kondisi sok. Namun, dia tiba-tiba tersadar dan buru-buru berkata, adikku. Mereka masih dikejar. Ayo bantu. Luan menganggup dan segera terbang ke depan bersama Wang Wei. 4095. Di depan mereka, Wang Wei, Han King, dan Chen Wenyuan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri sementara sepuluh orang di belakang mereka sedang mengejar. Sepuluh orang tersebut masih dipecah menjadi tiga kelompok untuk mengejar mereka dari belakang dan samping. Mereka mempertahankan strategi sebelumnya yaitu menjaga jarak dari mereka bertiga dan bersiap untuk melelahkan mereka sampai mati. Mereka bertiga menggunakan alam dewa iblis dan setelan berdarah. Alam dewa iblis memiliki batas waktu dan setelan berdarah menghabiskan banyak energi. Jika ini terus berlanjut, mereka bertiga tidak akan bisa bertahan lama. Ketika Wang Wei mengambil inisiatif untuk tetap tinggal, mereka bertiga hanya memiliki kurang dari 40 persen energi mereka. Sekarang, energi mereka bahkan lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera dihentikan kecuali seseorang tetap tinggal untuk menghentikan beberapa musuh. Berdasarkan perintah Wang Wei, Han Qing akan tertinggal terlebih dahulu, diikuti oleh Chen Wenyuan. Wang Wei tidak memberi perintah begitu saja tapi dia punya pertimbangan sendiri. Baginya, Chen Wenyuan jauh lebih bisa diandalkan daripada Han Qing. Han Qing mungkin bukan tipe orang yang akan mengorbankan dirinya demi rekan satu timnya. Tidak mungkin dia membiarkan adiknya tetap tinggal terlebih dahulu. Dia harus membiarkan Han Qing tetap tinggal terlebih dahulu dan membiarkan Chen Wenyuan mengawasinya. Jika tidak, jika Chen Wenyuan tetap tinggal, kemungkinan besar Han Qing akan membiarkan saudara perempuannya tetap tinggal saat dia melarikan diri. Chen Wenyuan tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Kapten. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Chen Wenyuan segera menatap Han Qing dan berteriak, kita semua akan mati jika ini terus berlanjut. Han Qing, tetap di belakang dan hentikan musuh. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Han Qing dan Wang Huan bergetar. Han Qing membuka matanya lebar-lebar dan menatap Chen Wenyuan dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Faktanya, dia tahu semua orang akan mati jika ini terus berlanjut. Masih ada harapan jika seseorang tetap tinggal tetapi dia pasti tidak ingin menjadi orang yang tertinggal. Wenyuan, kamu tahu bahwa Wang Huan dan aku bersama. Han Qing segera berkata, suaranya bergetar karena dia cemas. Aku benar-benar tidak tega meninggalkannya. Aku ingin bersamanya. Bisakah kamu tetap di belakang dulu? Jika kita tidak bisa melarikan diri, aku pasti akan tetap tinggal dan menghentikan musuh. Aku bahkan akan menghancurkan diri sendiri untuk menghentikan musuh agar mereka bisa kabur. Chen Wenyuan segera mengerutkan kening. Dia tidak bisa mendengarkan alasan Han Qing. Yang bisa dia dengar hanyalah penolakan Han Qing. Beraninya kamu tidak menaati perintah kapten. Chen Wenyuan segera berteriak dengan marah. Saya tidak membangkang, dan saya tidak takut mati. Han Qing sangat cemas hingga matanya merah. Dia berkata dengan marah, Wenyuan, kamu belum pernah mencintai siapapun seumur hidupmu. Kamu sama sekali tidak memahami perasaan ini. Aku ingin bersamanya, aku sangat ingin bersamanya. Saya pasti akan melindunginya. Biarpun aku harus mengorbankan diriku demi dia, kuharap aku bisa menyaksikannya hidup terus. Ketika Wang Huan mendengar kata-kata Han Qing, dia benar-benar tercengang. Jantungnya berdebar kencang. Keduanya memang bersama dan sudah bersama selama sebulan. Pada saat ini, pengakuan Han Qing sangat tulus dan sangat menyentuh hatinya. Dia sangat tersentuh hingga dia ingin menangis. Dia segera menatap Chen Wenyuan. Wenyuan, Wang Huan menangis dan berteriak, tolong kabulkan keinginan kami. Chen Wenyuan sama sekali tidak tergerak oleh kata-kata dan perasaan mereka. Sebaliknya, dia malah semakin mengerutkan keing. Dia dengan tenang menganalisis bahwa Han Qing tidak mungkin tinggal. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Tidak peduli apa, dia harus mengikuti perintah kapten untuk melindungi keselamatan Wang Huan. Tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk melanjutkan diskusi. Seseorang harus tetap tinggal. Chen Wenyuan menatap Han Qing dan Wang Huan dengan dingin. Tidak ada emosi sama sekali di matanya, menyebabkan Han Qing panik. Namun, Chen Wenyuan tiba-tiba melambat dan menjauhkan diri dari mereka berdua. Dia berbalik dan segera melakukan keterampilan spiritual. Melihat itu, Han Qing dan Wang Huan sangat gembira. Berdarah segera menutupi punggung dan kedua sisi mereka, mencoba yang terbaik untuk menghentikan orang-orang di tiga arah. Melihat itu, Han Qing dan Wang Huan berlari lebih cepat dan lari jauh. Gemuruh. Ada ledakan yang datang dari belakang. Kekuatan ledakan bahkan mendorong Han Qing dan Wang Huan maju, menjauhkan mereka dari musuh yang mengejar mereka. Namun, hal baik itu tidak bertahan lama. Meskipun dua dari empat orang yang dihentikan Wang Wei adalah yang paling kuat, tidak realistis bagi Chen Wenyuan untuk menghentikan sepuluh orang yang tersisa. Empat dari mereka bertahan untuk melawan Chen Wenyuan. Tidak hanya kemampuan mereka lebih tinggi dari Chen Wenyuan, tetapi mereka juga memilih untuk tidak bertarung langsung. Sebaliknya, mereka hanya menyerang dari jauh. Segera, mereka menjebak Chen Wenyuan. Sementara itu, enam orang yang tersisa berlari melewati Chen Wenyuan dan mengejar Han Qing dan Wang Huan yang berada di depan. Kemampuan Han Qing dan Wang Huan tidak sekuat Wang Wei dan Chen Wenyuan. Namun, kenamnya masih lebih kuat dari keduanya. Mereka bahkan lebih cepat dari mereka berdua yang mengaktifkan Dewa Iblis. Karena itu, mereka berenam secara bertahap menyusul mereka berdua. Mereka berenam tidak memilih untuk dipecah menjadi tiga kelompok karena dua orang di setiap kelompok mungkin bisa menjadi terobosan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk berpencar menjadi dua kelompok yang terdiri dari tiga orang dan menyerang mereka berdua dari kedua sisi. Pada saat itu, mereka berdua yang berlari sekuat tenaga mengalami penurunan kemampuan hingga kurang dari 30%. Mereka kelelahan dan lemah. Tidak lama setelah Chen Wenyuan tinggal, mereka berdua harus mengambil keputusan lagi. Seseorang harus tinggal. Han Qing dan Wang Huan merasakan bahwa ini adalah sebuah peluang. Mereka berdua yang berlari sekuat tenaga saling memandang. Karena perkataan Han Qing sebelumnya, Wang Huan enggan pergi. Wanita bersifat emosional, meskipun mereka berada pada Lev 4L Surgawi. Wang Huan benar-benar tidak ingin Han Qing tinggal sendirian. Air mata mengalir dari matanya yang indah saat dia melihat Han Qing dengan air mata berlinang. Aku tidak pergi. Wang Huan berkata sambil menangis, jika kita mati, kita akan mati bersama. Han Qing juga memandang Wang Huan dengan penuh kasih sayang dan mengulurkan tangan kanannya. Wang Huan segera mengulurkan tangan kirinya dan memegang erat Han Qing. Namun, tepat sebelum tangan kiri Wang Huan bisa memegang erat, mata Han Qing tiba-tiba berubah. Dia segera menunjukkan ekspresi kejam. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan dengan paksa menarik tangan kiri Wang Huan. Dia tiba-tiba menariknya kembali dan mengusirnya. Bang! Sebelum Han Qing melepaskan tangannya, dia bahkan menendang dada Wang Huan dan mengirimnya terbang menuju musuh di belakangnya. Tiba-tiba, Wang Huan tercengang. Rasa sakit di dadanya tidak membuat Wang Huan bereaksi sama sekali. Sosoknya terbang mundur, matanya penuh keterkejutan dan dia menatap Ria itu dengan tidak percaya. Dia berbohong padanya. Dia berbohong padanya dari awal sampai akhir. Bersama, dan, pengorbanan, semuanya palsu. Ria ini sangat ingin dia bertahan hidup, dan dia hanyalah pion terlantar yang bisa ditinggalkan kapan saja. Wang Huan kaget, bingung dan jantungnya mati dalam sekejap. Namun, aura ganas di belakangnya memaksanya untuk bangun. Setelah perasaan irasionalnya hancur, keinginan Naluria untuk bertahan hidup menariknya kembali ke dunia nyata. Tidak peduli apa, dia tidak ingin mati. Dia segera bereaksi dan bergegas menuju musuh. Dia segera mengerahkan kekuatannya dan bersiap untuk bertarung. Pergantian kejadian yang tiba-tiba terlihat jelas oleh ke enam musuh tersebut dan mereka juga sangat terkejut. Meski tidak mengetahui hubungan keduanya, mereka merasa malu karena sang pria justru membuang wanita tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lakukan. Namun, tidak peduli betapa tidak tahu malunya mereka, mereka pasti tidak akan berbelas kasihan kepada wanita terlantar ini karena hal ini. Mereka telah membunuh dan merampok selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa berbelas kasihan? Terlebih lagi, wanita ini bukan hanya target mereka, tapi juga anggota dari spirit Rache. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka masih dapat dianggap berkontribusi pada sungai Skistar. Sosok Wang Huan terbang langsung menuju mereka bertiga. Namun, ketiganya tidak mengubah taktiknya. Mereka bahkan berinisiatif untuk berhenti dan menjauhkan diri dari Wang Huan. Kelelahan adalah taktik dasar mereka. Lawan akan kelelahan oleh mereka. Mereka tidak bisa membuat kesalahan saat ini dan hanya menggunakan serangan jarak jauh terhadap wanita tersebut. Dengan kata lain, Wang Huan tidak akan mati untuk saat ini. Namun, Wang Huan tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir enam orang di kedua sisi. Dia tidak bisa lagi memikirkan Han King, jadi dia hanya menghadapi tiga orang di satu sisi. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Tiga orang lainnya di sisi lain segera mengejar Han King. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan anggota Rasroh manapun melarikan diri. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Gemuruh. Han King berlari dengan kecepatan penuh dan terus melihat ketiga orang Spirit Rache di belakangnya. Hanya tersisa tiga orang. Meski tekanannya masih sangat besar, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini memberi Han King harapan untuk berhasil melarikan diri. Kelangsungan hidupnya adalah yang paling penting. Dia tidak ingin mati. 4096 Luan dan Wang Wei terbang ke depan. Karena Wang Wei terluka, dia tidak bisa terbang terlalu cepat. Luan juga tidak terbang terlalu cepat. Dia melambat dan menunggu Wang Wei terbang bersamanya. Setelah menyelamatkan Wang Wei, tidak masalah siapa yang tewas dalam pertempuran ini. Dia tidak peduli sama sekali. Namun, bahkan dengan kecepatan mereka saat ini, setelah terbang beberapa saat, Luan dan Wang Wei segera melihat cahaya di depan mereka, serta ledakan keras. Jelas sekali ada orang yang berkelahi di depan mereka. Wang Wei panik dan dengan cepat berkata, ayo selamatkan mereka. Pada saat ini, Wang Wei, yang baru saja memulihkan kekuatannya, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan terbang ke depan. Luan melihat ini dan secara alami meningkatkan kecepatannya untuk mengikutinya. Segera, mereka berdua tiba di medan perang dan segera menemukan bahwa orang yang bertarung dengan empat musuh adalah Chen Wenyuan. Melihat ini, hati Wang Wei bergetar, dan dia langsung menjadi bingung. Dia telah meminta Han King untuk tetap menjadi yang pertama, tetapi dia tidak menyangka Chen Wenyuan akan bertarung di sini. Dia segera menjadi sangat khawatir tentang saudara perempuannya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Chen Wenyuan. Dia segera berkata pada Luan, aku mohon, cepat bantu dia. Bahkan tanpa kata-kata Wang Wei, Luan akan membantu. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota Spirit Race, dan dia harus berdiri di sisi Spirit Race. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan rasnya sendiri mati di hadapannya. Jadi dia pindah lagi. Dia terbang keluar dari sisi Wang Wei, memegang pedang hijau di tangannya, dan bergegas menuju pertempuran. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat, dan kali ini, Wang Wei lebih fokus mengamati pertarungan Luan. Dia segera menemukan bahwa kecepatan Luan telah banyak berubah dibandingkan saat mereka pertama kali bertemu, yang berarti kekuatannya meningkat pesat. Setelah memastikan hal ini, Wang Wei terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah dia terkait dengan kelan papan atas yang bisa membuat kekuatan Cu Xing meningkat begitu cepat? Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Bahkan jika Wang Wei terluka parah, dia tetap akan berpartisipasi dalam pertempuran. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan setidaknya satu orang dan membantu dua orang lainnya berbagi tekanan. Chen Wenyuan secara alami memperhatikan kedatangan Wang Wei dan sangat gembira. Ia pun langsung mengenali pria bertopeng lainnya sebagai salah satu pembelinya. Ketika pria bertopeng itu menggunakan kekuatan spiritualnya, dia sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia juga anggota Spirit Race. Hal ini membuat dia, yang sudah diambang kekalahan, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Chen Wenyuan masih bisa melawan satu musuh secara langsung, dan Wang Wei hampir tidak bisa menahan satu musuh. Dengan kata lain, Lu An hanya perlu menghadapi dua musuh. Lu An tidak akan merasakan tekanan apapun meskipun dia menghadapi empat orang, apalagi dua orang. Kekuatan keduanya tidak mampu menghentikan kemajuan Lu An sama sekali. Pedang Ki yang kuat melesat melintasi langit dan bumi, dengan mudah menembus pertahanan lawan dengan alasan bahwa ia lebih kuat dari lawan dalam hal kekuatan mentah. Namun, Lu An tidak terburu-buru membunuh mereka, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Harus dikatakan bahwa keputusan orang-orang ini sangat menentukan. Dari keuntungan hingga kerugian, dari pengepungan hingga strategi melarikan diri, hanya butuh beberapa langkah. Bagaimanapun juga, kemunculan wanita ini berarti telah terjadi sesuatu pada bos mereka. Segera, seseorang berteriak, lari. Mereka berempat segera melarikan diri dengan liar keempat arah berbeda. Ada pun Lu An, Wang Wei, dan Chen Wenyuan, mereka secara alami tidak mengejar mereka. Pertama, Chen Wenyuan dan Wang Wei sudah terlalu lelah untuk mengejar mereka. Lebih penting lagi, mereka ingin segera bertemu Wang Huan dan Han Qing untuk mengetahui kabar mereka. Chen Wenyuan tidak beristirahat. Setelah meminum pil, dia segera mendatangi mereka berdua dan berkata kepada Wang Wei, Bos. Saat dia berbicara, Chen Wenyuan menatap pria bertopeng itu lagi. Saat dia hendak menanyakan namanya, dia dihentikan oleh Wang Wei. Dia berkata, sekarang bukan waktunya bicara omong kosong. Cepat kejar mereka. Iya. Segera, mereka bertiga bergerak maju. Karena Wang Wei terlalu cemas, dia sepenuhnya menyadari bahwa kekuatan Chu Xing sudah lebih kuat dari miliknya. Dia dengan cemas berkata kepada Lu An, kamu cepat. Jangan tunggu kami. Pergi dan selamatkan mereka dulu, oke. Mendengar ini, Lu An menatap mata Wang Wei yang memohon. Dia tidak menolak dan langsung melaju ke depan dengan kecepatan penuh, meninggalkan mereka berdua di belakang. Saat Wang Huan tertinggal tidak lama setelah Chen Wenyuan, Lu An segera menemukan Wang Huan. Saat ini, Wang Huan bertarung dengan sekuat tenaga. Sebagian besar pakaian merah darahnya rusak. Jelas sekali bahwa dia terluka parah dan berada di ujung tali. Ketika Lu An melihat bahwa itu adalah Wang Huan, dia tidak terkejut. Dia terkejut Wang Huan bisa bertahan sampai sekarang. Hanya ada tiga musuh di sini. Lu An segera menyerang. Dia tidak menggunakan banyak energi dari awal hingga akhir, tetapi kekuatan serangannya cukup untuk menekan ketiga musuh tersebut. Ketiganya yang juga sangat lelah langsung ketakutan ketika melihat energi kematian yang begitu kuat dan melimpah tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mengapa seseorang datang? Namun, serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani meskipun mereka bekerja sama. Oleh karena itu, serangan ini sangat mengancam mereka. Mereka bertiga bahkan tidak berpikir untuk melawan dan segera berbalik untuk lari. Suara mendesing. Ketiganya langsung berlari ketiga arah berbeda dengan kecepatan penuh. Seni roh raksasa seperti pesona ini menghantam tanah dengan keras, meledakkan gurun biru tua di tengah malam. Tentu saja, itu tidak menyakiti Wang Huan. Ketika Luan memaksa mereka bertiga mundur, Wang Wei dan Chen Wenyuan juga bergegas ke medan perang. Saat Wang Wei dan Chen Wenyuan melihat Wang Huan, mereka terkejut. Namun, Chen Wenyuan sama sekali tidak terkejut. Wang Wei juga sama. Wang Wei segera bergegas menuju Wang Huan, sementara Chen Wenyuan berdiri di udara dan tidak mendekat. Wang Wei bergegas ke sisi adiknya. Ketika dia melihat adiknya yang terluka parah, hatinya sangat sakit hingga air mata terus mengalir. Dia segera memberi adiknya obat mujarab. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukanlah tempat tinggal lama. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Hanya ada satu orang yang tersisa, Han King. Tidak peduli apa, mereka harus menemukan Han King. Apapun yang terjadi, mereka harus menangkap Han King. Wang Wei membawa Wang Huan dan mengejar Luan dan Chen Wenyuan. Sebelum mereka melangkah terlalu jauh, mereka berempat melihat medan perang di kejauhan. Jelas sekali bahwa Han King juga bertarung dengan tiga musuh. Luan tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia melihat Wang Wei terlebih dahulu. Dia tidak berbicara untuk mencegah Chen Wenyuan dan Wang Huan mengenali suaranya. Namun, dia tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirimkan suaranya. Namun, Wang Wei memahami maksud Luan. Dia berkata, selamatkan dia. Luan tidak menolak. Dia segera bergegas menuju medan perang di depannya. Sama seperti pertarungan sebelumnya, orang-orang ini tidak sekuat lawan Luan. Ditambah dengan atribut pamungkas dari energi kematian, orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Luan tidak membunuh siapapun. Namun, kali ini, dia tidak membiarkan mereka bertiga pergi. Luan segera mendekati mereka. Satu gerakan per orang. Dalam waktu yang sangat singkat, ketiganya terluka parah. Tak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Ketiganya dikalahkan dan ditangkap. Han King diselamatkan. Luka Han King lebih serius daripada luka Wang Huan. Itu benar-benar mengancam nyawa. Ini karena Han King adalah orang terakhir yang melarikan diri. Oleh karena itu, dia adalah orang terakhir yang diselamatkan oleh Luan. Di malam gelap yang dipenuhi cahaya, Luan turun dari langit dan mendarat di depan Han King. Wang Wei, Chen Wenyuan, dan Wang Huan mengikuti dari belakang. Wang Wei dan Chen Wenyuan memandang Han King dengan dingin. Namun, sebelum mereka berdua dapat berbicara, Wang Huan bergegas menemui Han King. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Han King secara langsung. Namun, saat Wang Huan hendak bergegas keluar, dia dihentikan oleh sebuah lengan. Bukan Wang Wei atau Chen Wenyuan melainkan Luan. Tubuh Wang Huan gemetar saat dia melihat pria bertopeng itu. Dia tidak tahu siapa pria bertopeng itu. Namun, dia sangat kuat. Dia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi ketika dia melukai mereka bertiga. Apalagi dia menyelamatkan mereka. Dia tidak berani bersikap kurang ajar di depan pria ini. Dari sikap adiknya, Wang Wei bisa menebak secara kasar apa yang terjadi. Matanya menjadi lebih dingin saat dia melihat Han King, yang terbaring dalam genangan darah di tanah. Saat ini, musuh telah melarikan diri. Han King telah lolos dari kematian. Dia memandang Wang Wei dengan harapan dan keinginan. Bawa dia kembali. Suara Wang Wei sangat dingin. Chen Wenyuan menganggup dan meraih Han King dari tanah. Karena dia khawatir musuh akan mendatangkan bala bantuan. Bagaimanapun, ini adalah sungai bintang surgawi. Nafas apapun bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, Wang Wei segera menyiapkan susunan teleportasi di tempat dan membawa Han King dan empat orang lainnya masuk. Kelimanya menghilang dari bintang. Setelah mereka menghilang, sebuah kekuatan meledak dan menghancurkan susunan teleportasi. Di malam yang gelap, hanya reruntuhan yang tersisa. 4097 Pada bintang tak bernyawa di spirit galaksi. Ini adalah salah satu dari banyak bintang yang pernah dikunjungi Wang Wei. Tempat itu sangat terpencil. Dia tidak memilih untuk kembali ke kelanjiang karena ada banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum dia kembali. Susunan teleportasi terbuka dan lima sosok muncul satu demi satu. Luan dengan tegas mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Wang Wei, Chen Wenyuan, dan Wang Huan berdiri di tanah. Ketiganya telah menghabiskan banyak energi dan terluka parah. Entah itu di permukaan atau ki di tubuh mereka, mereka sangat kacau. Namun, mereka masih bisa berdiri kokoh di tanah. Satu-satunya yang tidak bisa berdiri adalah Han King. Han King langsung terlempar ke tanah. Lukanya sangat parah sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggal jika terus berlanjut. Han King sangat ingin membuka cincin luar angkasanya dan mengeluarkan ramuan untuk dikonsumsi. Namun, saat dia hendak mengangkat tangannya, Wang Huan bergegas dan menendang tangannya. Wang Huan sangat marah. Ketika dia melihat Han King lagi, air matanya mengalir lagi. Dia benar-benar tidak menyangka pria ini akan melakukan hal seperti itu padanya. Dia tidak menyangka pria ini akan meninggalkannya dan menendangnya sampai mati. Keduanya telah bersama selama lebih dari sebulan. Pria ini telah mengatakan betapa dia mencintainya dan betapa dia peduli padanya. Dia akan membujuknya kemanapun sampai dia membujuknya ke tempat tidur. Dia benar-benar mengira telah bertemu dengan pria yang mencintainya. Namun, dia tidak pernah menyangka kenyataan akan menamparkan wajahnya dan membangunkannya. Meskipun dia terbangun, kepalanya berdarah dan dia sangat sedih. Tendangan saja tidak cukup untuk meredakan amarah Wang Huan. Dia segera ingin menendang kepala Han King untuk membalas dendam. Namun, dia ditarik oleh Wang Wei. Berdiri, Wang Wei berteriak dengan marah. Dia melirik Han King dan kemudian menatap adiknya dan Chen Wenyuan. Dia bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Dia meninggalkanku. Wang Huan menangis. Dia tidak bisa lagi menahannya dan melemparkan dirinya ke pelukan adiknya. Dia menangis dan berteriak. Dia meraih tanganku dan melemparkanku kembali. Dia bahkan menendang dadaku dan melarikan diri. Mendengar perkataan kakaknya, mata Wang Wei langsung menjadi sangat dingin. Itu seperti sebuah gua es. Dia segera melihat ke arah Han King yang tergeletak di tanah dan berkata dengan nada yang sangat berat, apakah yang dia katakan itu benar? Han King yang terluka parah terbaring di tanah dan menatap mata Wang Wei. Dia segera merasakan niat membunuh yang menusuk di matanya dan tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa sekali dia mengakuinya, dia pasti akan mati. Wang Wei sangat menyayangi adiknya dan tidak akan membiarkannya hidup. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, tidak, tidak seperti itu. Dia telah meninggalkannya sendiri. Kami bertengkar beberapa hari yang lalu, dan dia tidak ingin aku melindunginya, jadi dia membuangku. Omong kosong, mendengar kata-kata Han King, Wang Huan langsung meraung, bahkan jika kita bertengkar, aku akan membunuhmu. Suara mereka berdua sangat keras, menyebabkan Luan mengerutkan kening. Namun, tidak ada yang bisa melihatnya di balik topeng. Wang Wei dan Chen Wenyuan juga menyaksikan keduanya berdebat. Kedua belah pihak punya pendapat masing-masing, dan itu sangat berisik. Namun kenyataannya, hasilnya sudah terlihat di hati mereka. Tanpa ragu, Han King berbohong. Orang lain mungkin tidak bisa mengatakan bahwa Han King berbohong, tapi mereka berdua bisa. Lagi pula, mereka sudah lama berada di tim yang sama. Mereka sangat akrab dengan kebiasaan berbohong Han King. Meskipun Han King berpura-pura santai saat berbohong, telinganya selalu bergerak. Ini adalah sesuatu yang bahkan Han King sendiri tidak mengetahuinya, tapi itu adalah bukti terbaik untuk mengungkap kebohongannya. Wang Wei memandang Han King. Selain amarah, ada juga kekecewaan di matanya. Han King telah bekerja untuknya selama enam tahun. Dia tahu bahwa Han King memiliki banyak kekurangan, tetapi dia tidak menyangka Han King akan membuat kesalahan sebesar itu. Kamu terlalu mengecewakanku. Wang Wei hampir mengertakkan gigi. Dia menatap Han King dan berkata dengan berat, saya pikir Anda harus sangat jelas tentang konsekuensi dari pengkhianatan dan pengkhianatan. Tidak, saya tidak melakukannya. Bos, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Han King dengan cepat berteriak. Saat dia berteriak, air mata mengalir. Dia menangis seolah-olah dia benar-benar menderita duka yang sangat besar dan ketidakadilan yang sangat besar. Namun, Wang Wei sama sekali tidak mempercayai Han King. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Wei mengangkat tangannya. Tiba-tiba, semburan energi spiritual keluar dan langsung menuju ke kepala Han King. Ledakan. Han King, yang terluka parah dan tidak berdaya, tidak dapat memblokirnya sama sekali, meskipun serangannya tidak terlalu kuat. Energi spiritual langsung menembus kepalanya, menyebabkan kepalanya gemetar ke tanah. Dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Seluruh tubuhnya lemas, dan kepalanya terjatuh ke samping. Wang Wei membunuh Han King dengan tangannya sendiri. Lautan kesadaran Han King hancur total, dan dia mati di tempat. Sebagai seorang pendamping, Chen Wenyuan tidak memiliki rasa kasihan di matanya saat melihat Han King mati di depannya. Faktanya, Chen Wenyuan tahu betul orang seperti apa Han King itu. Orang ini selalu bermuka dua. Alasan dia bekerja dengan Han King adalah karena Wang Wei. Dia telah bekerja untuk Wang Wei selama 10 tahun dan sangat mengagumi Wang Wei. Itu sebabnya dia bisa mentolerir Han King. Namun, meskipun Han King telah meninggal, masalah yang tidak dapat dia toleransi belum terselesaikan. Oleh karena itu, dia menatap langsung ke arah Wang Wei dan berkata, Bos, ada yang ingin saya katakan. Suara Chen Wenyuan sangat berat. Wang Wei telah bekerja dengan Chen Wenyuan selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara tertekan Chen Wenyuan. Hatinya menegang, dan dia berkata, silakan. Yang ingin saya katakan sangat sederhana. Chen Wenyuan menoleh dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Wang Huan. Dia berkata dengan berat, Jika dia masih di tim, saya akan pergi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah bekerja dengan Wang Huan lagi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Wang Wei bergetar dan dia segera menatap Wang Huan. Lu An juga melihat ke arah Wang Huan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Han King menyiksa para tawanan Sungai Skistar sampai mati dan bahkan mencemari wanita Sungai Skistar. Kematian Han King membuatnya bahagia. Namun, serangan mendadak Chen Wenyuan terhadap Wang Huan mengejutkannya. Namun, Lu An memiliki kesan yang baik terhadap Chen Wenyuan. Jika dia mengesampingkan fakta bahwa Chen Wenyuan berasal dari Klan Roh, dia memang orang yang dapat dipercaya dan orang yang pantas untuk dijadikan teman. Orang ini sangat setia dan dapat dipercaya. Dia juga memiliki temperamen yang baik. Tampaknya Wang Huan telah melakukan sesuatu yang buruk hingga membuat Chen Wenyuan sangat marah. Bukan seperti itu, kakak, dengarkan aku. Wang Huan terkejut. Bahkan amarahnya langsung hilang tanpa bekas. Sebaliknya, itu digantikan oleh penjelasan yang mendesak, seperti yang dikatakan Han King tadi. Namun, Wang Wei tidak mendengarkannya sama sekali. Dia langsung berteriak dengan marah, diam. Tubuh Wang Huan bergetar. Kakaknya belum pernah begitu marah padanya sebelumnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Tubuhnya membeku di tempat. Katakan, Wang Wei memandang Chen Wenyuan dan berkata, Sebenarnya, aku juga ingin bertanya padamu. Aku meminta Han King untuk tinggal dulu, tapi aku bertemu denganmu lebih dulu. Apa yang terjadi? Han King memintaku untuk tetap menjadi yang pertama. Dia berkata bahwa aku tidak memahami cinta dan memintaku untuk membantunya dan Wang Huan untuk bersama. Chen Wenyuan berkata dengan dingin, kemudian Wang Huan meminta saya untuk tinggal dan membantu mereka bersama. Saya tetap di sini bukan karena tergerak atau diancam oleh kata-kata mereka. Saya mengikuti instruksi bos. Apapun yang terjadi, saya harus memastikan keselamatan Wang Huan. Jadi saya tetap di sini. Sejak saya menerima pesanan, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Namun, ini adalah yang terakhir kalinya. Saya tidak akan melindungi Wang Huan lagi, dan saya tidak akan bekerja dengannya. Jika dia masih di tim ini, saya akan pergi. Juga, terima kasih kepada bos karena telah membantu saya selama ini. Setelah mendengar kata-kata Chen Wenyuan, Wang Wei sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap adiknya, dan kemarahan di matanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka adiknya akan melakukan hal seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa adiknya hanya nakal dan nakal, tapi dia bukanlah seseorang yang tidak tahu benar dan salah. Kata-kata Chen Wenyuan membuatnya sangat kecewa pada adiknya. Sayangnya, Wang Huan tidak pandai berbohong seperti Han King. Kepanikannya terlihat di seluruh wajahnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia berlutut di depan Wang Wei dan berseru, Kak, aku salah. Saya tersihir oleh Han King. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Air mata Wang Huan mengalir seperti bendungan yang rusak. Namun, mata Chen Wenyuan sangat dingin, dan dia tidak tergerak sama sekali. Beberapa kesalahan tidak bisa dimaafkan. Faktanya, sebagian besar kesalahan tidak dapat dimaafkan. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Jika tidak ada yang datang menyelamatkannya, dia pasti akan mati kali ini. Wang Wei memandang Chen Wenyuan, lalu menatap adiknya yang sedang berlutut di kakinya dan memegangi gaunnya rat-rat. Hatinya kesakitan. Salah satunya adalah Han King, dan yang lainnya adalah saudara perempuannya. Dia sangat kecewa pada mereka. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam misi atau operasi apapun. Wang Wei berkata dengan gigi terkatuk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Tetaplah di rumah dan jangan pergi ke keluarga Jiang lagi. Setelah mendengar kata-kata kakaknya, tubuh Wang Huan gemetar seolah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Laut spiritualnya sedang kesurupan, dan dia hampir terjatuh ke belakang. Wang Huan adalah orang yang sangat sombong. Tidak mengizinkannya mengambil setengah langkah ke dalam Klan Jiang sama dengan mengeluarkannya dari Klan Jiang. Klan kelas satu tidak seketat, klan terkemuka. Empat orang dalam tim adalah setengah anggota Klan Jiang, dan mereka tidak berbeda dengan orang-orang Klan Jiang. Menjadi anggota Klan Jiang berarti identitas dan status Wang Huan telah hilang. Hal yang paling dia banggakan telah diambil, dan dia segera merasakan langit telah runtuh. Namun, dia segera sadar kembali dan meraih pakaian adiknya lagi, menangis dan memohon belas kasihan. Namun, Wang Wei tidak berubah sama sekali. Di bawah teguran marah Wang Wei, Wang Huan benar-benar kehilangan harapan. Dia dengan paksa dilemparkan ke dalam arai teleportasi dan menghilang dari planet ini. Setelah Wang Huan pergi, planet ini menjadi tenang. Hanya ada enam orang dan satu mayat tersisa. Wang Wei menarik nafas dalam-dalam, dan tubuhnya gemetar saat melakukannya. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi setelah operasi berbahaya akhirnya aman. Dia memandang Chen Wenyuan dan mencoba mengendalikan suaranya setenang mungkin. Dia berkata, Kembalilah ke Klan Jiang untuk memulihkan diri. Anda tidak perlu menemui Tuan Muda keempat. Ya, Chen Wenyuan mengangguk. Sejak Wang Huan dikeluarkan dari tim, dia secara alami akan terus bekerja di bawah Wang Wei. Namun, dia adalah satu-satunya di bawah Wang Wei sekarang. Namun, Chen Wenyuan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melihat ke arah pria bertopeng yang berdiri di samping. Meskipun dia tidak mengetahui identitas pria bertopeng itu, dia telah menyelamatkan semua orang, termasuk nyawanya sendiri. Chen Wenyuan menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Tuan. Jika saya dapat membalas budi Anda di masa depan, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Luan tidak berbicara dan hanya mengangguk. Dia percaya bahwa Chen Wenyuan adalah orang yang bersyukur. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak mengetahui identitas aslinya. Melihat pria bertopeng itu tidak berbicara, Chen Wenyuan tahu bahwa pria bertopeng itu tidak mau membeberkan informasi kepadanya, jadi dia segera pergi. Setelah teleportasi Array ditutup, hanya tersisa lima orang di planet ini. Mayatnya tidak akan membocorkan informasi, jadi Luan berkata kepada Wang Wei, kemarahan berbahaya bagi tubuh. Setelah mendengar kata-kata Luan, Wang Wei menoleh ke arahnya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di atas batu di sampingnya. Dia sudah terluka parah, dan akibat benturan yang terus-menerus, dia merasa pusing dan penglihatannya menjadi hitam. Setelah beristirahat lama, Wang Wei menatap Luan dan bertanya, Bagaimana kamu menemukan kami? Wang Wei tidak tahu tentang kemampuan spasial Luan. Menurutnya, mustahil menemukannya setelah susunan teleportasi ditutup. Jadi dia sangat penasaran. Namun, Luan tidak mungkin menjawab pertanyaan ini. Entah dia harus mengatakan yang sebenarnya, atau dia harus banyak berbohong. Kebohongan akan terungkap cepat atau lambat, jadi lebih baik tidak dijelaskan. Luan berkata, Masih ada tahanan di sini. Mari kita interogasi mereka dulu. Kamu juga pasti ingin tahu di mana benda asing itu berada, kan? Mendengar kata-kata Luan, Wang Wei segera menoleh untuk melihat tiga orang dari sungai bintang surgawi yang tergeletak di tanah, dan matanya menjadi lebih tajam. Dia mengira dia akan menghadapi bahaya hari ini, namun dia mengira bahayanya adalah perkelahian antar pembeli. Dia tidak menyangka akan ada masalah dengan penjualnya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Karena dia tidak marah, dia menyadari bahwa ketiga orang ini adalah target terbaiknya. Ledakan. Wang Wei tiba-tiba menyerang. Gelombang energi spiritual mengalir ke atas kepala ketiga orang itu, dan tanah segera hancur dengan ledakan keras. Masih berpura-pura mati. Wang Wei berteriak dengan marah. Jika kamu terus berpura-pura, aku akan benar-benar membunuhmu. Sebelumnya, mereka berbicara dalam bahasa Sukuroh. Sekarang Wang Wei berbicara dalam bahasa Semoku, mereka bertiga secara alami mengerti. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini, tetapi mereka tahu bahwa ada konflik internal di antara Sukuroh. Wanita ini telah membunuh bangsanya sendiri. Adapun alasannya, mereka telah melihat pria yang meninggal itu mengusir wanita itu dengan mata kepala mereka sendiri. Seharusnya ada hubungannya dengan ini. Tentu saja, bukan ini yang mereka pikirkan. Yang benar-benar perlu mereka pikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup. Serangan mendadak Wang Wei membangunkan mereka bertiga. Namun, luka mereka terlalu serius, dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Mereka hanya bisa duduk sebentar dan memandang pria dan wanita di depan mereka dengan ngeri. Di medan perang, mereka mengira mereka akan berhasil. Mereka tidak mengharapkan perubahan drastis pada akhirnya, dan mereka akan berakhir seperti ini. Orang-orang di depan mereka berasal dari Sukuroh. Kata, Sukuroh, saja sudah cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka telah mendengar rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang rasroh, dan mereka telah mendengar tentang metode penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya dari rasroh. Kalian benar-benar hebat. Wang Wei mengertakkan gigi dan melihat mereka bertiga. Jika bukan karena kurangnya integritas mereka, semua ini tidak akan terjadi. Dia berkata, Bicaralah. Di mana masalahnya? Mendengar omelan Wang Wei, mereka bertiga gemetar ketakutan. Mereka saling memandang dan tidak berbicara beberapa saat. Pada saat itu, Luan tiba-tiba menyerang. Blue Day segera memisahkan mereka bertiga, menyisakan jarak tiga kaki. Serangan mendadak pria bertopeng itu mengejutkan mereka bertiga, dan mereka tidak berani bergerak seolah-olah membeku. Mereka semua telah dikalahkan oleh pria bertopeng ini. Dalam kondisi mereka saat ini, akan mudah baginya untuk membunuh mereka. Berhentilah menggunakan kesadaran ilahimu. Luan memandang mereka bertiga. Alasan dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengisolasi mereka adalah untuk mencegah mereka menggunakan kesadaran ilahi untuk berdiskusi satu sama lain. Dia berkata dengan tenang, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Semua temanmu telah dibunuh olehku. Buruan beritahu kami agar kami bisa mendapatkan barangnya dengan cepat. Kalau begitu, kamu masih bisa hidup. Saya memperingatkan Anda, saya tidak punya banyak kesabaran. Saat dia mengatakan itu, Luan dengan santai mengambil sebuah batu dari tanah dan menimbangnya di tangannya. Katanya kepada mereka bertiga, aku akan melempar batu ini ke atas. Sebelum menyentuh tanah, aku ingin mendengar jawabannya. Siapa yang tidak menjawab akan mati, siapa yang menjawab salah akan mati, dan siapa yang menjawab benar akan hidup. Anda hanya mempunyai satu kesempatan untuk mengatakan jawabannya. Anda harus menghargainya. Aku bukan kamu. Saya jamin saya akan menepati janji saya. Mereka yang hidup, saya akan membiarkan mereka kembali ke sungai Skistar. Saat dia mengatakan itu, Luan memandang mereka bertiga dan bertanya, apakah kamu mengerti? Karena ketakutan dan luka-luka mereka, mereka bertiga terengah-engah. Energi spiritual memiliki kemampuan untuk menggunakan kesadaran ilahi, sehingga ketiganya tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Luan tidak membutuhkan mereka bertiga untuk menjawab. Dia dengan santai melemparkan batu di tangannya dan batu itu langsung terbang ke langit. Mereka bertiga langsung menatap batu di langit. Batu itu terbang sangat tinggi, yang berarti perlu waktu lama untuk jatuh. Selain itu, ketiganya berada di alam surga. Kali ini cukup lama bagi mereka. Mereka bertiga tidak bisa melihat ekspresi Luan. Mereka hanya bisa melihat ekspresi Wang Wei. Mata Wang Wei berangsur-angsur memerah. Aura kematian melonjak keluar, membuat mereka bertiga merasa ketakutan. Terlebih lagi, ketiganya sudah dikelilingi oleh energi spiritual, yang membuat mereka semakin ketakutan. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresi Luan, tangan kanan Luan telah berubah menjadi merah darah, membentuk pedang pembunuh. Mereka bertiga gemetar hebat. Mereka memandang pria dan wanita itu dan kemudian ke batu di langit. Mereka bertiga sangat bingung. Mereka secara naluria ingin saling memandang, tetapi warna merah darahnya sangat kental dan tidak transparan. Mereka hanya bisa melihat samar-samar bentuk tubuh rekannya, tapi tidak bisa melihat wajahnya. Saat ini, batu itu terbang ke titik tertinggi. Jaraknya sekitar seratus kaki dari tanah dan mulai jatuh. Melihat ini, mereka bertiga menjadi semakin cemas. Salah satu dari mereka segera meneriaki Luan dan Wang Wei sambil berteriak, kita bisa bicara. Bicara syaratnya dulu, baru kami jawab. Perkataan orang yang berbicara terdengar jelas oleh orang lain. Luan lah yang memerintahkan mereka bertiga mati. Luan juga yang menangkap mereka. Tentu saja, Wang Wei tidak akan mengatakan apapun. Semuanya diputuskan oleh Luan. Luan sama sekali tidak mendengarkan pihak lain. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat batu yang jatuh di udara. Dia mengulurkan tangan kirinya, siap menangkap batu itu. Di saat yang sama, tangan kanan Luan telah siap sepenuhnya. Tangan kanannya juga terulur ke depan. Tiga lampu merah darah berfluktuasi, menunjuk ke arah ketiganya. Dua lainnya buru-buru berteriak, ingin bernegosiasi dengan Luan. Namun, Luan tidak mendengarkan sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka bertiga. Hal ini membuat mereka bertiga semakin bingung. Melihat lampu merah darah di tangan Luan, mereka menjadi semakin putus asa. Batu itu terus berjatuhan. Jaraknya kurang dari lima kaki dari tangan Luan. Empat kaki. Tiga kaki. Dua kaki. Satu kaki. Bintang penyeberangan guntur. Mereka bertiga meneriaki Luan hampir pada waktu yang bersamaan. Dengan baik, batu itu jatuh ke tangan Luan. Luan dengan santai melemparkan batu itu ke samping. Dia menoleh untuk melihat Wang Wei dan berkata sambil tersenyum, batu itu sangat berguna. 4099. Wang Wei memandang Cusing dengan heran. Dia tidak menyangka Cusing begitu pandai dalam menginterogasi. Mereka bertiga meneriakkan, Tunder Cross Star, pada saat yang sama, dan pada saat hidup dan mati, seharusnya tidak ada masalah. Wang Wei memandang mereka bertiga dan bertanya, di mana Tunder Cross Star? Apakah itu bintang dengan kehidupan? Itu bukan bintang yang memiliki kehidupan. Karena mereka telah mengatakan Tunder Cross Star, tidak perlu memaksakan informasi lebih lanjut. Mereka bertiga memilih untuk hidup. Mereka awalnya adalah orang-orang yang berkumpul untuk kepentingan mereka sendiri. Pada saat ini, kesetiaan tidak diperlukan. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, saya memiliki susunan teleportasi ke bintang Tunder Cross. Saya dapat mengirim Anda ke sana. Saya juga. Aku bisa mengirimmu ke sana juga. Dua lainnya takut pusat perhatian mereka akan dicuri. Lagi pula, semakin berguna mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Mereka dengan cepat berteriak kepada Luan dan Wang Wei. Wang Wei memandang Luan. Luan tidak terburu-buru membiarkan orang-orang ini mengatur susunan teleportasi. Sebaliknya, dia terus bertanya, berapa banyak orang di pasukanmu? Apakah ada Raja Surgawi? Tidak, kami tidak memiliki Raja Surgawi. Jika ya, kami tidak akan melakukan bisnis seperti ini. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, kami memiliki total 14 orang. Setiap kali kami bergerak, kami berusaha sekuat tenaga. Yang Anda temui adalah semua orang kami. Orang lain dengan cepat berkata, Lalu bagaimana kamu menemukan benda asing ini? Luan terus bertanya, benda asing yang begitu jelas, jika berada pada bintang yang diketahui, pasti sudah ditemukan sejak lama. Benda asing tersebut harus berada pada bintang baru. Tanpa Raja Surgawi, bagaimana Anda menemukan bintang baru? Jika itu bukan bintang baru, maka itu adalah bintang terkenal. Mereka bertiga tidak perlu berpikir sama sekali. Salah satu dari mereka langsung berteriak, kami menemukan benda asing ini sebulan yang lalu. Bintang Tundercross ini adalah bintang dengan atribut petir yang sangat padat. Batuan dan logamnya sama. Ini adalah bintang sumber daya. Banyak orang pergi ke Tundercross Star untuk mendapatkan material. Sepuluh tahun yang lalu, kami menduduki Tundercross Star. Sebulan yang lalu, sebagian besar Tundercross Star tiba-tiba runtuh. Setelah kami pergi ke sana, kami menemukan benda ini jauh di bawah tanah. Sibuk, Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tundercross Star sangat kecil? Tidak, Tundercross Star itu besar, sangat besar. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, Karena ini sangat besar, bagaimana kamu bisa yakin kalau itu akan ditempati olehmu? Array teleportasi dapat diatur di mana saja, di atas atau di bawah tanah. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa array teleportasi orang lain akan dihancurkan? Luan bertanya. Ini, mereka bertiga langsung saling berpandangan. Salah satu dari mereka hanya bisa berkata, kami mengetahui banyak tempat di mana orang-orang meninggalkan susunan teleportasi. Mari kita singkirkan tempat-tempat itu. Selain itu, kami juga telah mengumumkan kepada publik bahwa bintang Tundercross adalah milik kami dan kami belum pernah bertemu orang lain dalam sepuluh tahun terakhir. Itu benar. Meskipun bintang Tundercross ini adalah bintang yang kaya sumber daya, sebenarnya tidak terlalu bagus. Itu adalah bintang yang tidak disukai oleh para ahli rilem Raja Surgawi. Bahkan di antara para ahli alam Surgawi, itu hanya rata-rata. Orang lain buru-buru menambahkan, ditambah lagi, kami memiliki 14 penggarap alam Surgga. Bintang atau kekuatan apapun di sungai Bintang Surgawi yang tidak memiliki penggarap alam Raja Surgawi tidak akan berani memprovokasi kami. Oleh karena itu, tidak ada yang berani datang ke sini bintang Tundercross. Luan mengangguk sedikit dan berkata, sebelum kamu menjual informasi kali ini, apakah kamu menjual yang lain? Mendengar ini, hati Wang Wei langsung menegang. Benar sekali, ini adalah sesuatu yang sangat ingin dia ketahui. Sebelum penjualan publik ini, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak, salah satu dari mereka langsung berkata dengan tegas. Sama sekali tidak, kami baru menemukan benda asing tersebut sebulan yang lalu dan telah mencari pembeli selama sebulan terakhir. Kami juga tahu kalau benda ini bisa jadi sangat berharga, jadi kali ini kami ingin mempermasalahkannya. Kami sangat berhati-hati saat mencari pembeli. Lagi pula, ini pertama kalinya kami mengumumkan batu dewa tersembunyi benda asing itu kepada publik. Sebelumnya, hanya kami berempat yang mengetahuinya. Orang lain menambahkan. Luan sedikit mengangguk. Setidaknya jawaban ini bagus. Namun, dia sangat yakin bahwa kecelakaan bisa saja terjadi. Banyak hal yang tidak sesederhana kedengarannya. Berapa banyak pembeli yang sudah kamu hubungi? Luan bertanya, berapa banyak pembeli yang mengetahui tentang benda asing itu? Apakah ada pembeli yang Anda sayangi yang tiba-tiba kehilangan kontak? Apakah Anda merasa kasihan? Mendengar ini, Wang Wei jelas tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan, tidak tahu mengapa Luan menanyakan pertanyaan seperti itu. Mereka bertiga juga jelas tercengang. Mereka memandang Luan dengan heran dan kemudian saling memandang. Namun, mereka hanya bisa melihat sosok buram satu sama lain. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti mengapa pihak lain menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, Luan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Cahaya berdarah muncul lagi di tangannya, dan dia berkata, saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu. Katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Saya tidak keberatan dengan masalah ini. Iya. Melihat cahaya berdarah di tangan Luan, salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, memang ada pembeli yang merasa kasihan. Kami semua mengira pembeli itu sangat kaya, tapi pada akhirnya pembeli itu menyerah. Membelinya. Wang Wei semakin bingung setelah mendengar ini. Luan terus bertanya, ada berapa pembeli seperti ini? Satu. Hanya satu. Orang lain dengan cepat menjawab dan berkata, pembeli yang datang kepada kami seminggu yang lalu menginginkan harta karun dari planet abadi, sama seperti wanita muda ini. Dia bahkan lebih murah hati daripada dia. Rencana awal kami adalah merampoknya, tetapi karena suatu alasan, dia tiba-tiba menghilang dan tidak menghubungi kami lagi. Dia juga tidak kembali hari ini. Mendengar ini, Wang Wei segera menyadari ada yang tidak beres. Dia segera menoleh untuk melihat Luan dan bertanya dalam bahasa Sukuroh, ada apa? Luan menoleh untuk melihat Wang Wei dan berkata dalam bahasa Sukuroh, saya khawatir salah satu dari empat belas orang mungkin menghubungi pembeli ini secara pribadi dan menjual kepadanya informasi tentang bintang Tundercross untuk mengambil semua kekayaan untuk dirinya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, laut spiritual Wang Wei berdengung dan tubuhnya bergetar. Dia langsung tegang. Mengapa kamu mengatakan itu? Wang Wei langsung bertanya. Pikirkanlah, total ada lima pembeli dalam transaksi ini. Salah satu dari mereka akan dibunuh, tetapi empat pembeli lainnya akan meninggalkan bintang itu dengan informasi tentang batu ilahi tersembunyi. Luan berkata, informasi ini pasti akan menyebar. Semua orang akan berpikir bahwa transaksi telah selesai dan objek alternatif bukan lagi milik kekuatan ini. Karena empat belas orang ini siap membunuh, mereka sudah mendapatkan uang, dan objek alternatif masih ada di tangan mereka, objek alternatif tidak berguna bagi mereka. Benda asing tidak berguna bagi mereka. Apakah menurut Anda mereka tidak akan menjualnya? Setelah mendengar kata-kata Luan, Wang Wei langsung mengerti. Mereka akan menjualnya, tapi mereka tidak bisa menjualnya ke publik. Oleh karena itu, mereka akan menghubungi salah satu pembeli sebelumnya. Dengan cara ini, mereka dapat merampok pembeli dan menyelesaikan transaksi. Mereka bisa mendapatkan dua set uang. Bahkan Wang Wei tidak memikirkan hal ini, tetapi dia langsung berpikir bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Dia memandang Luan dengan heran. Dia tidak menyangka Luan begitu pintar dan memikirkan banyak hal. Sebenarnya, bukan karena Luan pintar, tapi karena dia belajar dari Liu Yi. Di masa lalu, Liu Yi akan berbicara tentang kelicikan bisnis ketika dia sedang beristirahat. Setelah Luan memasuki galaksi roh, Liu Yi memberitahunya tentang beberapa hal gelap. Liu Yi telah melakukan ini berkali-kali dan sangat mengenalnya. Namun, dialah pembelinya, bukan penjualnya. Dia menghargai integritas bisnis dan tidak boleh merusak reputasinya sendiri. Itu juga karena peringatan Liu Yi sehingga Luan segera menyadari hal ini. Dengan perubahan besar hari ini, mungkin akan mempengaruhi waktu transaksi. Luan melanjutkan, terutama setelah orang-orang dari pasukan ini mengetahui bahwa seseorang telah ditangkap, mereka pasti akan menyelesaikan transaksi pribadi lebih cepat. Saya kira orang yang melakukan transaksi pribadi adalah bos dari kekuatan ini. Jika tidak, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan pembeli. Bahkan jika mereka melakukannya, pembeli tidak akan mempercayainya. Wang Wei menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, jika itu saya, setelah hal sebesar itu terjadi hari ini, saya pasti akan melakukan transaksi dengan pihak lain hari ini untuk menghindari masalah lagi. Itu benar. Luan berkata, jadi kita harus berpacu dengan waktu. Ini masih belum terlambat. Karena itu, Luan memandang mereka bertiga dan berkata, kalian bertiga menyiapkan susunan teleportasi. Mereka bertiga gemetar dan salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, saya tahu bahwa setelah kami menyiapkan susunan teleportasi, Anda akan membunuh kami dan tidak membiarkan kami hidup. Ayo kita pergi dulu. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Luan memandang mereka bertiga dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah mengatur susunan teleportasi, selama aku memastikan bahwa susunan teleportasi mengarah ke tempat yang sama, aku akan membawamu ke bintang Tundercross. Pergi ke Tundercross Star bersama-sama. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka semua terkejut dan menunjukkan ekspresi terkejut. 4100. Luan mengamati ekspresi kaget ketiganya. Luan tidak ingin membuang waktu dengan mereka bertiga, jadi dia berkata, saat kita mencapai bintang Tundercross, kalian bertiga akan membawa kami ke lokasi zat alternatif. Jika ada zat alternatif, aku akan melakukannya ambillah dan segera lepaskan kamu. Jika tidak ada zat alternatif, Anda tahu apa hasilnya. Mendengar pria bertopeng itu ingin membawa mereka kembali ke sungai bintang surgawi, mereka bertiga langsung memiliki harapan untuk bertahan hidup. Selama mereka kembali ke sungai bintang surgawi dan meninggalkan sungai bintang roh, mereka akan merasa seperti berada di rumah sendiri. Bahkan jika mereka mati, mati di sungai bintang surgawi akan jauh lebih baik daripada mati di sini. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan, dan saya tidak ingin mengatakan sepatah katapun. Luan berkata, segera siapkan aray teleportasi. Jika ada perbedaan, saya akan membuat orang yang curang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ketiganya tentu saja tidak menolak. Mereka dengan cepat menggunakan sisa kekuatan mereka untuk memasang aray teleportasi di depan mereka. Namun, selama proses pembuatan aray teleportasi, tubuh mereka masih dikendalikan dan ditekan oleh kekuatan kematian. Bahkan jika aray teleportasi terbentuk di depan mereka, mereka bertiga tidak bisa langsung menyerbu masuk. Tidak butuh waktu lama untuk menyiapkan teleportasi aray. Segera, tiga aray teleportasi muncul di depan mereka bertiga. Luan tidak perlu bergerak untuk mengetahui bahwa ketiga susunan teleportasi itu sangat dekat satu sama lain. Faktanya, mereka hampir sama. Di bawah tekanan seperti itu, hampir mustahil bagi mereka bertiga untuk berbohong. Oleh karena itu, dia menoleh untuk melihat Wang Wei. Cederamu sangat serius. Jangan pergi, kata Luan. Apakah kamu pergi sendiri? Wang Wei sangat cemas setelah mendengar itu. Dia dengan cepat bertanya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Luan berkata, aku akan baik-baik saja. Melihat Luan hendak pergi, hati Wang Wei terasa seperti terkena pukulan keras. Dia segera melangkah maju untuk memblokir Luan. Berdiri di depan Luan, dia berkata dengan cemas, aku akan pergi bersamamu. Dengan lukamu, kamu tidak akan bisa banyak membantuku meskipun kamu pergi. Sebaliknya, aku harus melindungimu, kata Luan. Kamu telah melihat kekuatanku saat ini. Aku akan baik-baik saja. Setelah itu, Luan tidak memberi kesempatan lagi pada Wang Wei untuk berbicara. Ini karena dia sangat cemas. Ia khawatir bos fraksi ini benar-benar akan menjual benda asing tersebut hari ini. Jika dia menghubungi pembeli sekarang, itu akan sangat buruk. Dia harus bertindak cepat. Oleh karena itu, Luan menggunakan kekuatan kematian untuk mengendalikan tiga orang yang terluka parah. Setelah melirik Wang Wei, dia segera membawa ketiga orang itu ke dalam susunan teleportasi. Kemudian, susunan teleportasi ditutup, dan mereka berempat menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Bintang Thundercross. Bintang Thundercross memang merupakan bintang yang sangat besar. Volumenya dianggap sebagai standar tertinggi di seluruh Star River. Bahkan Guru Surgawi tingkat 8 tidak akan mampu bertahan di sini, jadi kehidupan tidak mungkin dilahirkan di sini. Tanah dan bebatuan di sini semuanya memiliki atribut petir yang kuat. Bahkan Guru Surgawi tingkat 9 harus terus-menerus melepaskan kekuatan mereka untuk menahan atribut petir di luar tubuh mereka. Kalau tidak, jika mereka bersentuhan langsung dengan tubuh, mereka akan merasa sedikit mati rasa. Pada saat ini, di suatu tempat ditunder Cross Star, formasi teleportasi terbuka dan empat sosok keluar satu demi satu. Kenyataannya, Luan lah yang keluar sendirian dan mengendalikan tiga orang lainnya untuk muncul. Begitu mereka tiba, Luan segera menggunakan kekuatan kematian untuk menyelimuti dirinya. Meskipun itu hanya lapisan tipis berwarna merah darah, kekuatan kematian adalah atribut tertinggi. Petir biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Tapi, petir ini sangat kuat. Saat petir bersentuhan dengan kekuatan kematian, Luan tidak merasakan tekanan apapun. Namun, dia segera merasakan kekuatan atribut petir. Itu bukanlah atribut petir biasa. Bahkan atribut petir roda takdir di planet abadi tidak dapat dibandingkan dengan energi petir di sini. Bahkan sekte guntur hitam tidak dapat dibandingkan dengan intensitas atribut petir di sini. Bagaimana bisa begitu kuat? Petir di sini membuat Luan mengerutkan kening di balik topeng. Dia tidak segera membawa ketiga orang itu bersamanya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan sebuah batu di tanah segera terbang ke tangannya. Energi petir di batu itu segera melonjak ke telapak tangan Luan. Namun, yang membuat Luan semakin mengernyit adalah energi petir di batu itu tidak bertahan lama sebelum benar-benar terkuras. Dengan cara ini, kemungkinan besar energi petir pada bintang ini tidak berasal dari bintang itu sendiri. Jika tidak, bebatuan di sini juga harus mengandung atribut petir yang kuat. Namun, situasi saat ini lebih seperti atribut petir yang secara paksa mempengaruhi bebatuan. Itu adalah petir dari dunia luar yang disuntikkan secara paksa ke dalam bebatuan, bukan pada bebatuan itu sendiri. Mungkinkah atribut petir di sini ada hubungannya dengan benda asing tersebut? Luan semakin mengernyit. Dia menatap daratan yang tak berbatas. Meskipun dia tidak melepaskan energi gelap, dia masih bisa merasakan aura bintang ini. Ia tahu aura bintang ini sangat kuat dan ukurannya sangat besar. Jika benar-benar terkena benda asing tersebut, maka kekuatan benda asing tersebut akan begitu besar hingga ia tidak dapat membayangkannya. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melakukan apapun terhadap benda asing itu. Dia bahkan mungkin tidak bisa mendekatinya. Jika memang demikian, dia akan segera memberitahu istrinya dan memintanya mengirim seseorang untuk menyegel bintang ini. Ayo pergi. Luan memandang ketiga orang itu dan berkata, kalian bertiga memimpin jalan. Saat dia berbicara, Luan melepaskan penindasan kekuatan pada ketiga orang itu. Ketiga orang itu merasakan tekanannya turun tajam dan hampir jatuh ke tanah seketika. Ketakutan yang ditimbulkan oleh penindasan energi kematian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan penindasan lainnya. Ketiga orang itu merasa seperti sedang menenggelamkan orang-orang yang akhirnya terapung ke permukaan laut. Namun, mereka tidak berani berhenti di depan pria bertopeng tersebut. Mereka buru-buru menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan terbang ke arah tertentu. Cedera ketiga orang itu terlalu serius. Namun, pria bertopeng itu berada tepat di belakang mereka, jadi mereka tidak berani meminum pil apapun. Darah menetes dari tanah pada ketinggian rendah. Mereka bahkan tidak bisa melepaskan energi apapun untuk menahan petir di bintang. Tubuh mereka terkena sambaran petir. Akibatnya, ketiga orang itu tidak bisa terbang terlalu cepat. Luan tidak peduli dengan kehidupan mereka, tapi dia peduli dengan waktu. Dia berkata, Kalian bertiga minum pil dan bawa aku ketujuanku secepat mungkin. Ketiga orang itu sangat gembira. Mereka tidak menyangka orang dari Rasroh ini akan mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka meminum pil. Mereka buru-buru menganggup dan mengeluarkan pil dari cincin luar angkasa mereka. Mereka bahkan menelan dua atau tiga pil. Lagi pula, jika mereka mati kali ini, hal-hal ini akan hilang. Itu sama sekali tidak sia-sia. Begitu pil masuk ke perut mereka, kekuatan penyembuhan yang kuat segera menyapu seluruh tubuh mereka, menyembuhkan organ dalam dan luka mereka. Namun, selama proses penindasan, energi kematian telah cukup mempengaruhi tubuh mereka. Pil biasa sama sekali tidak dapat mengeluarkan energi kematian dari tubuhnya, yang sangat mempengaruhi efek penyembuhan. Pil tersebut hanya dapat mencegah luka mereka bertambah parah, menyelamatkan nyawa mereka, dan secara perlahan memulihkan kekuatan mereka. Namun, tidak realistis mengharapkan luka serius seperti itu bisa sembuh dalam waktu singkat. Namun, setelah meminum pil tersebut, kecepatan ketiga orang itu jelas meningkat pesat, dan mereka terbang ke depan. Seberapa jauh itu? Lu'uan bertanya. Setiap mendengar perkataan pria bertopeng itu, hati ketiga orang itu akan berdebar-debar. Apalagi suara pria bertopeng itu terdengar sangat tumpul hingga membuat mereka kesulitan bernapas. Itu agak jauh. Salah satu dari mereka menjawab. Pada saat yang sama, dia buru-buru menjelaskan, bukannya kita sengaja mengambil jalan memutar. Tapi karena kekuatan makhluk aneh ini terlalu kuat. Jika kita terlalu dekat, ruangnya akan menjadi tidak stabil dan kita tidak akan bisa untuk menyiapkan portal teleportasi. Selain itu, demi alasan keamanan, kami tidak memasang portal teleportasi terlalu dekat dengannya. Berapa lama lagi? Lu'uan bertanya lagi. Segera, orang lain segera berkata, paling banyak setengah cangkir waktu minum teh. Lu'uan tidak mengatakan apapun lagi. Sedangkan tiga orang di depan takut kalau pria bertopeng itu akan marah dan membunuh mereka semua, sehingga mereka bergerak maju lebih cepat lagi, ingin mencapai tempat makhluk aneh itu secepatnya. Saat mereka semakin dekat, kekuatan guntur dan kilat menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga bahkan para penggarap alam surgawi tidak punya pilihan selain melepaskan pertahanan mereka untuk melawan. Bagi ketiga orang yang terluka parah, sangat sulit untuk menahan kekuatan guntur dan kilat tersebut, yang akan memperparah luka mereka yang baru saja pulih. Saat mereka semakin dekat, kekuatan guntur dan kilat menjadi lebih kuat. Saat ketiga orang itu tidak bisa menahan kekuatan guntur dan kilat dari dunia luar, Luan sekali lagi melepaskan energi kematian untuk menyelimuti mereka bertiga, membantu mereka mengurangi tekanan dan bergerak maju bersama. Kekuatan guntur dan kilat di depan mereka menjadi semakin kuat. Benar saja, tidak butuh waktu lama sampai ruang tersebut hancur dan kacau, tidak mampu menahan kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat terlihat jelas di sini, bahkan melonjak ke langit, menjadi sangat jelas di galaksi ini. Itu seperti air mancur yang tiba-tiba muncul di tanah, membuat orang merasa tidak pada tempatnya. Dalam pandangan mereka, kekuatan guntur dan kilat di depan mereka menjadi semakin kuat, sedemikian rupa sehingga menghalangi sebagian besar pandangan mereka. Namun, bagi para penggarap alam surgawi, guntur dan kilat semacam ini tidak akan terlalu menghalangi mereka. Itu akan sangat mempesona. Pada saat ini, tempat mereka berempat berada telah sepenuhnya berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Mereka berempat tampak sedang berenang di laut, dan akhirnya, mereka sampai di luar lubang yang dalam. Terima kasih telah menonton!